dosen membimbing mahasiswanya berkerumun di satu meja, itu tidak boleh. 3C ini harus kita jaga kalau kita akan melenggarakan praktikum atau kerja bengkel atau laboratorium untuk penelitian. Di samping juga penggunaan masker satu keharusan. Tapi itu pun saya yakin belum mencukupi karena kebutuhan untuk praktikal ini memang sangat intens, terutama di teman-teman SMK dan vokasi. Oleh karena itu, perlu kreativitas dari guru atau dari dosen untuk menerjemahkan kembali skill atau learning outcomes yang harus dihasilkan oleh mahasiswa tadi. Misalnya bisa diubah praktikum itu ke dalam proyek mandiri. Kalau mahasiswa itu bisa membuat sesuatu, misalnya mahasiswa elektronika, ya tidak usah praktiknya, tapi membuat sendiri di rumah ngopre Arduino misalnya. atau skill-skill yang lain. Kalau kita lihat di televisi, misalnya atlet itu latihan di rumah, karena tidak mungkin untuk berlatih di lapangan olahraga, itu latihan di rumah sampai yang kita lihat bagaimana berenang dengan diikat kakinya dan sebagainya, itu luar biasa. Dibutuhkan kreativitas kita untuk menerjemahkan fokusnya itu learning outcomes. Kita selalu menekankan dan menekankan bahwa fokus kita learning outcomes. Kompetensi apa yang sebetulnya dibutuhkan, dan kita rancang ulang kompetensi itu untuk bisa diwujudkan melalui metode yang sangat beragam. Misalnya politik pertanian. Daripada mereka kembali ke kampusnya untuk praktek pertanian di demplot yang sangat kecil, kenapa tidak sekarang mereka ada di desa dengan lahan mungkin seperempat hektare atau setengah hektare. Ya sudah, itu menjadi laboratorium mereka. Wujudkan kompetensinya di sana dengan dibimbing dosen, dengan dibimbing oleh dari kampus. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan kompetensinya tidak di dalam laboratorium, tapi di laboratorium yang semesta itu, skala satu banding satu. Kreativitas itu yang perlu kita bangun. Jadi mungkin mahasiswa yang di perbengkelan, ya bisa saja dia malah justru membantu bengkel terdekat yang ada di dekat rumahnya dengan segala keterampilan dan segala ilmunya untuk mempraktekan hal-hal yang diajarkan di sekolahnya. Yang hubut mungkin bisa membantu di workshop terdekat dari rumahnya. Atau malah mungkin menginisiasi industri sendiri di rumahnya. Siapa tahu justru mereka menjadi entrepreneur baru yang lahir karena pandemi. Jadi kreativitas-kreativitas itu kita buka dan memang tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semuanya dengan constraint yang memang sangat boundary-nya itu terlalu banyak, terlalu sempit untuk kita bisa menghasilkan yang betul-betul seperti kondisi normal. Jadi ini saatnya untuk berkreasi, saatnya untuk kreativitas kita munculkan. Fokus learning outcomes. Fokus pada learning outcomes dan ultimate learning outcomes adalah kemampuan lulusan kita untuk bekerja, untuk mandiri, untuk berdikari, tidak bergantung pada orang lain dan merancang hari esoknya sendiri. Itu ultimate learning outcomes menurut saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin, saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Profesor Dr. M. Solehuddin. Terima kasih. kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa ini, kira-kira inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan, khususnya oleh UPI, yang bisa membangun kemandirian dan daya saing bangsa ini. Terutama kalau Universitas Pendidikan Indonesia akan core bisnisnya di bidang pendidikan. kami persilahkan Pak Rektor UPI. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum IKA, Pak Dirjan Dikti, Bapak-bapak penara sumber, dan seluruh panitia dan peserta. Ini kalau boleh saya izin mau share screen ya. Boleh-boleh. Tapi ini masih disabled. Bisa dibuka. Sudah. 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 Nah ini masih perhalang. Ini masih. Ya ini masih. Yang muncul malah ini. Hanya merah putih ya. Kok this image cannot currently be display katanya disini. Ini kenapa ya. Kalau disini sudah di... Sudah bisa dilihat nggak? Sudah tampil Pak, tapi belum mulai muncul judulnya. Ya ini aneh gitu. Kalau disininya ada... Sudah tampil ada merah putih itu. Iya tapi isinya nggak keluar Pak. Hanya nama saya yang keluar disini. Yang lain gambarnya kok nggak ini nggak? Yang ini tampil ya Pak. Yang ini aja lah. Ya mulai tampil. Terima kasih. Ini mohon maaf Pak Didin. Walaupun gambarnya jadi berubah-berubah ini. Tidak terlihat semuanya ini. Ada gambar. Ya mohon maaf ada distorsi gambar. Tapi mungkin mudah-mudahan saya masih bisa menjelaskan. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan. Ini mohon maaf tidak selaras barangkali dengan yang disampaikan atau yang diminta oleh Pak Didin ya. Karena baru tadi dimunculkannya sehingga saya mencoba mengkrihat saja kira-kira apa yang diperlukan berkenaan dengan presentasi ini. Jadi saya mencoba menyampaikan gagasan-gagasan konseptual tentang bagaimana kita membangun satu kemandirian kampus dan terciptanya daya saing yang kita miliki ya. Jadi pertama memang ada beberapa faktor kunci berkenaan dengan kebutuhan kompetitifnis ini yaitu terkait dengan global ekonomik barangkali, digital ekonomik, lapangan kerja, sektor real. Kemudian terbatas, yang terbatas, kemudian arus pekerja asing yang memang sekarang juga memang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan barangkali. Kemudian juga masalah konseptual age yang memang itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi mempengaruhi faktor-faktor yang akan bisa kita, yang perlu kita pertimbangkan di dalam membangun kompetitifnis ini. Kemudian di sisi lain, di sini ada kemandirian dalam pengelolaan kelembagaan yang memang ini juga harus kita bangun, yang harus kita wujudkan. Di samping juga ada konsep kemandirian sebagai soft kompetensi yang harus kita bekalkan kepada para lulusan kita. Nah sehingga di sini ada irisan. Ini mohon maaf gambarnya tidak keluar, lingkaran-lingkarannya tidak keluar, tapi barangkali ada irisan di sini di mana kita di satu sisi bisa menimbulkan kemandirian atau munculkan kemandirian dan di sisi sebelah sini ini ada irisan yang akan bisa menciptakan daya saing yang kita bangun. Nah kemudian secara keseluruhan barangkali ini ada beberapa hal yang harus kita miliki untuk memiliki apa, untuk bisa sukses. Jadi ada beberapa kesuksesan yang pokok di sukses yang harus kita ini berkenaan dengan masalah kemandirian dan daya saing ini. Dan ini tentu nanti terkait dengan bagaimana governance university itu diciptakan oleh kita. Nah yang pertama tentu saja kita harus memiliki impian. Kita harus memiliki apa itu ya, impian masa depan. Sebab kalau tidak punya impian, ini kelihatannya energi kita menjadi kurang powerful gitu ya. Di sini kita punya visi, di sini kita juga punya misi dan kita juga punya ekspektasi. Kita punya tujuan di sini. Dan inilah barangkali yang akan menggerakkan arah kemana kita berbuat gitu ya. Kemudian juga hal yang harus kita miliki sekarang ini adalah bagaimana kita memiliki pikiran yang terbuka. Tidak boleh lagi tertutup. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan banyak contoh tentang bagaimana perlunya kita kreatif ya. Perlunya kita melihat persoalan-persoalan secara terbuka. Tidak boleh lagi kita melihat persoalan itu secara tertutup gitu ya. Hanya melihat ke depan tanpa melihat kiri kanan. Oleh karena itu kita harus out of the box. Kita harus siap dikritik. Kita harus belajar terus dan belajar terus. Nah ini contoh pengalaman konkret adalah bahwa kita sekarang dihadapkan kepada pandemi. Tiba-tiba kita dipaksa untuk melakukan apa itu pembelajaran daring secara total gitu ya. Nah oleh karena itu di sini harus berkreasi. Artinya memang setiap dosen, setiap mahasiswa berkreasi untuk merespon keadaan yang tiba-tiba ini. Dan tidak boleh kita berhenti belajar. Tentu saja dari pengalaman ini kita akan coba kreat menjadi satu program perbaikan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa semester depan itu sudah bisa jauh lebih baik daripada yang dialami sekarang ini. Nah ini kita juga harus adaptif dengan inovasi-inovasi yang memang terus berjalan. Dan Alhamdulillah tadi Pak Dirjen memberikan ribuan contoh katanya ya. Ada inovasi-inovasi yang dihasilkan. Ya Alhamdulillah di UPI juga ada sejumlah inovasi yang terkait dengan masalah pandemi ini. Apakah itu para medical chamber, apakah itu disinfectant chamber, apakah itu AWG ya, alat suatu-alat yang bisa menghasilkan air minum yang sangat sehat karena dibuat dengan teknologi pengembunan udara gitu ya. Kemudian juga continuity of self-evolution. Jadi ini harus terus-terusan kita mengapelurasi diri. Tidak boleh berhenti. Karena kalau ada kekurangan itu bukan berarti gagalan, tapi itu adalah proses dari dinamika perubahan. Sehingga kita harus terus selalu melihat apa yang kita lakukan dan kita belajar dari pengalaman yang kita ini. Tentu saja juga kita perlu didukung, perlu dilengkapi dengan sejumlah karakter yang mendukung, karakter yang baik, apakah itu terkait dengan spiritual, emotional, adversity, interpersonal skills. Kemudian juga jangan lupa kita adalah bangsa yang harus bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Dan ini tentu saja sangat penting bagi kita untuk mewujudkan NKRI yang kita cintai ini. Kemudian juga kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apakah itu berkenaan dengan aturan, sustainability, maupun konsistensi. Nah kemudian juga ada beberapa kecakapan yang harus kita ini, yang tentu ini sangat dituntut di dalam abad sekarang ini. Apakah itu terkait dengan kognitif, collaborative, communication, critical thinking, maupun creativity. Nah itulah beberapa hal yang sangat kunci, yang perlu kita miliki untuk menciptakan tadi pendidikan tinggi yang unggul. Wah ini juga ada hilang di sini malas. Ini di sini gambarnya ada, tapi di sana hilang sama sekali. Ini juga hilang, ini hilang, dan ini hilang. Terakhir ini. Tapi mungkin saya jelaskan di sini saja ya mungkin ya. Mohon maaf ini jadinya apa itu purbal ke teman-temannya ya. Sebab ini gambarnya kok menjadi disrupsi ini ya. Mohon maaf sekali ini. Terima kasih. Ini bisa dipunculkan. Ini terganggu malah hilang semuanya di sini. Saya mungkin nanti sebentar saya... Bisa hilang ya. Ya maaf saya lanjutkan. Tetapi saya terpaksa ini melihat HP saya karena yang tadi tidak bisa dilihat lagi. Nah kemudian kalau dilihat dari sisi siklus pengembangan universitas, ini ada enam siklus, enam tahapan yang bisa kita, atau yang perlu kita lakukan. Pertama kita harus melakukan analisis konteks. Insya Allah dari analisis ini kita punya bahan, punya masukan, punya input tentang di mana kita kondisinya berada, apa yang masih menjadi kekurangan kita, dan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan sebagai dasar untuk mengembangkan program-program kita. Nah dari hasil analisis konteks, kita bisa mengembangkan program, program-program yang diperlukan untuk pengembangan UPI ke depan, untuk pengembangan perguruan tinggi ke depan. Kemudian yang ketiga, juga kita bisa menciptakan, atau perlu menciptakan polisi dan regulasi yang sifatnya mendukung. Seperti misalnya di dalam menghadapi PASKA New Normal ini, nah itu ada sejumlah regulasi, ada sejumlah aturan, ada sejumlah kebijakan yang harus kita siapkan. Seperti misalnya kalau saya kasih contoh di UPI, maka kita sekarang boleh dikatakan mati-matian menyiapkan yang namanya online learning system atau blended learning system itu untuk semester ke depan. Sehingga kalau memang terjadi lagi situasi seperti ini, insya Allah kita sudah siap 100% dengan pembelajaran online itu. Nah sekarang ini sudah berjalan, tapi tentu seadanya, sesuai dengan kesiapan dosen dan mahasiswa masing-masing. Nah setelah itu kita tentu yang keempat langkahnya adalah implementasi program, apa-apa yang sudah kita programkan sesuai dengan polisi, sesuai dengan regulasi, kita laksanakan, dan akhirnya kita memasuki tahapan yang kelima, yaitu proses monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, tentu saja kita tidak boleh berhenti di sana, kita harus belajar dari pengalaman, sehingga kita bisa mengembangkan program-program lebih lanjut demi sustainability, demi keberlanjutan program-program yang kita indikkan ke depan. Ini mohon maaf, jadi tidak terlihat ya di sana. Nah selanjutnya, ada satu kerangka pikir yang harus kita bangun, yang harus kita pegang, di dalam bagaimana mewujudkan prestasi universitas. Tentu saja semua universitas, core business ini adalah tridharma perguruan tinggi. Nah kemudian, kita punya, dibingkai dengan tool management, dengan management tools, yaitu berupa strategic planning, kemudian berupa strong leadership, dan berupa TQM. ya, jadi ini achievement, apa prestasi perguruan tinggi ini, nanti akan terwujud, dengan core businessnya tridharma perguruan tinggi, kemudian alat manajemennya adalah strategic planning, strong leadership, tentu saja harus kuat di sini, dan tentu saja juga kita harus menerapkan total quality management. Dan kemudian, lebih luas lagi, di sana ada visi, misi yang akan menggaid, kemana kita melangkah, ya, termasuk goals yang kita rumuskan, dan akhirnya kita tentu saja secara lebih luas lagi, kita harus memperhatikan apakah itu internal expectation, regional and local wisdom, kemudian national situation and policy, dan tentu saja world class context, sehingga persaingan tingkat dunia juga harus diperhatikan. Nah yang kedua terakhir, sebelum terakhir, masih ada strategi pengembangan inflas yang harus kita jalankan. Yang pertama tentu saja ini adalah organisasi yang efektif, ya, jadi kita harus betul-betul melaksanakan apa itu, kebijakan-kebijakan organisasi yang sangat efektif, kemudian, yang namanya inovatif, yang namanya risis, itu tidak bisa ditinggalkan, dan harus di depan bahkan, kalau kita ingin leading, kalau kita ingin di depan, tentu saja ini harus menjadi satu prioritas umat utama di perguruan tinggi. Kemudian juga ini, IT integrated, jadi smart campus itu betul-betul sekarang harus diwujudkan. Insya Allah, UPI barangkali akan berdaya upaya semampunya, sehingga dalam jangka dua, tiga bulan ini, seluruh sistem manajemen di UPI itu seluruhnya bisa terintegrasi. Tidak ada lagi yang terpencar-terpencar, gitu ya. Kemudian, hal yang sangat diperlukan juga sehubungan dengan apalagi ini kebijakan kampus merdeka, jadi kebijakan Mas Menteri kampus merdeka ini akan kita sambut dengan kebijakan di tingkat internal UPI, dengan kebijakan UPI mandiri, UPI sebagai kampus mandiri, nah dalam rangka mewujudkan itu tentu saja networking, hubungan dengan pihak luar, tidak hanya terbatas dengan lembaga lingkungan pendidikan, tapi juga dengan lembaga-lembaga industri. Sehingga nanti ada semacam apa ya, share, ada semacam apa itu, pengaruh positif ya. Kita berharap bukan hanya sekedar mahasiswa mendapatkan tempat magang, tapi yang namanya corporate culture, itu juga bisa mungkin nanti berimbas ke perguruan tinggi. Kemudian tentu saja human resources itu perlu di-empower, perlu diberdayakan, perlu disiapkan, karena apalah artinya juga kebijakan semua itu kalau tanpa didukung oleh TM yang kuat. Nah yang terakhir tentu saja adalah strong leadership. Jadi kepemimpinan ini memang sangat menentukan. Nah insya Allah terakhir kita akan coba wujudkan semua itu dalam bentuk implementasi program, apakah itu nanti yang terkuat, apa yang terkait dengan quality outcome, apakah yang terkait dengan pengembangan program-program, terkait dengan management, terkait dengan research, dan terkait dengan pengembangan SDM. Nah itulah kira-kira area-area program yang akan kita kembangkan di dalam rangka mewujudkan UP sebagai kampus mandiri atau perguruan tinggi sebagai kampus mandiri dalam rangka menciptakan kemandirian dan kempat titik penas itu. Ini mohon maaf ada gangguan teknis, saya sudah menyiapkan lengkap sebetulnya powerpoint-nya, tapi ketika di-share gambarnya tidak muncul. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rektor. Ini mungkin ada beberapa catatan tidak susah disimpulkan. Nanti saya kirim ke panitia saja ini powerpoint-nya supaya bisa di-share. Terima kasih, Pak Rektor. Mengenai tahapan-tahapan UPI sehingga menjadi UPI mandiri dan ada kerjasama jejaring dengan dunia industri dan dunia usaha. selanjutnya narasumber selanjutnya adalah Rektor Universitas Air Langa Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasi. Kalau tadi disimak berbagai inovasi ketika masa pandemi ternyata kita bisa Pak Rektor ya. Mungkin dari Unair juga telah banyak inovasi-inovasi yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi Unair ini pada tahun 2020 ini masuk ke ranking University Ranking di 521-530 per CQS. Ya Pak Rektor. Nah, salah satu juga selain manfaat inovasi-inovasi perbuatan tinggi bagi masyarakat ada juga di QS indikator itu adalah industry income. Ini University income from industry mungkin ya. Jadi kira-kira income dari industri untuk universitas. Nah, kira-kira ini best practice di Unair ini bagaimana kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa. Kepada Pak Rektor Unair kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati tentu para senior, para guru besar, para alim, para akademisi dan semua yang kalau dari OP pasti akademisi semuanya karena alumni-nya juga pasti alumni yang terpelajar sehingga para akademisi yang pasti janji Allah dimuliakan oleh Allah SWT karena pasti beriman kawan-kawan semuanya yang juga amat kami banggakan. Alhamdulillah kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di forum kawan-kawan UPI untuk sharing beberapa hal berkaitan dengan peran perguruan tinggi terkait dengan kemandirian dan daya saing bangsa. Tentu ada beberapa cara-cara saja. Tadi saya maunya menceritakan tentang UNER tapi tidak enak masa bercerita tentang UNER di kandang nya OPI jadi ya sudah kita berbicara tentang hal-hal yang memuji saja. Bapak saya hormati tentu berkaitan dengan daya saing bangsa dan kemandirian kita tidak lepas dari bagaimana sesungguhnya sejarah berdirinya perguruan tinggi. Kita semua yakin bahwa perguruan tinggi itu didirikan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Mandiri itu dalam banyak hal adalah posisi kita tidak terjajah tidak tertekan oleh via lain dan itu berarti kita berada pada posisi mandiri. Oleh karena itu kemudian beberapa konsep saya pikir tidak perlu kami sampaikan karena berkaitan dengan waktu. Ada beberapa hal saja yang berkaitan dengan peran dari perguruan tinggi. Kita tahu semuanya bahwa di Indonesia ini semua perguruan tinggi mesti mengemban apa yang disebut sebagai tridharma perguruan tinggi. Ini sudah final baik kita semuanya, baik itu berkaitan pendidikan, berkaitan dengan riset, dan berkaitan dengan community development. Itulah beberapa misi yang memang harus kita emban, sehingga sejak awal setiap perguruan tinggi mesti mempunyai niatan dan kemudian mengarahkan aktivitasnya ke arah minimal di tiga hal tersebut. Memang dalam perkembangan berikutnya ada banyak hal berkaitan dengan entrepreneur, berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan misalnya bisnis, tetapi tentu itu kan kalau kita memasukkan ada di dalam tiga dharma itu. Yang pertama berkaitan dengan teaching, tentu saja kita sudah sangat paham, kemudian research juga demikian, kemudian di engagement, kita juga bisa melakukan hal yang kurang lebih sama dengan berbagai macam output yang kita punya. Berkaitan dengan civic university ini tentu kita juga kalau kami di Universitas Langga lima tahun yang lalu itu punya tekat untuk mempunyai apa ya untuk menjadi the real university karena kami memandang bahwa setiap universitas mesti kembali ke khidahnya semua universitas mesti kembali ke kenapa universitas itu ada saya selalu menyampaikan bahwa kalau universitas hanya bergerak di teaching saja dan kemudian mohon maaf orientasinya semata hanya untuk lulusan yang bekerja maka saya sering menyamakan bahwa universitas seperti itu tidak bedanya dengan balai latihan kerja untuk menyiapkan pekerja-pekerja atau bahkan dalam bahasa yang lebih itu universitas yang hanya fokus di soal teaching maka itu sesungguhnya kurang lebih sama dengan SMA plus karena hanya teaching yang kemudian mendapatkan perhatian di bidang research juga demikian kalau perguruan tinggi hanya research semata kemudian melupakan misi untuk teaching maka sesungguhnya dia juga bukan sebuah perguruan tinggi kalau hanya research maka yang bersangkutan bisa menjadi research center bisa menjadi seperti LIPI bisa menjadi BWPT yang fokusnya memang hanya melakukan proses research demikian juga kalau sebuah perguruan tinggi hanya berfokus pada pengabdian pada masyarakat maka dia akan tidak ada bedanya dengan LSM sehingga sesungguhnya yang kita sebut sebagai the real university adalah universitas yang excellent di bidang teaching excellent juga di bidang research tentu dengan inovasi dan juga excellent di bidang pengabdian masyarakat artinya universitas harus berkontribusi nyata untuk turut serta dalam memecahkan berbagai macam persoalan bangsa dan juga persoalan dunia inilah tekat yang kemudian saya harus mendapatkan perhatian dari semua via dan Alhamdulillah dengan menekankan diri ayo kita semuanya menjadi the real university jangan hanya balai layatan kerja jangan hanya lembaga riset jangan hanya LSM yang fokusnya ke pengmas semata tetapi yang benar-benar utuh di tridharma perguruan tinggi ini yang kita katakan sebagai bahwa perguruan tinggi harus kembali kepada khidtahnya harus kembali kepada kenapa perguruan tinggi itu ada nah di posisi yang lain kemudian ada berapa kontribusi yang menurut saya juga penting untuk kita lakukan bahwa kontribusi dari sebuah perguruan tinggi itu menyangkut banyak hal mulai dari penyiapan atau pengembangan human capital development kemudian enterprise and business development dan juga research and innovation demikian juga dengan nanti hal-hal yang berkaitan dengan bagian-hal menciptakan masyarakat yang atil dan beradab dengan enhancing social equality ini adalah kontribusi-kontribusi yang harus diberikan oleh sebuah perguruan tinggi nah apa kemudian kaitannya dengan kemandirian bangsa saya selalu menyampaikan bahwa dengan tridharma perguruan tinggi semuanya itu mendorong untuk sampai pada kemandirian bangsa misalnya berkaitan dengan pilar pertama kalau di Universitas Langga yakni excellence akademik gitu kan akademik excellence itu juga akan mendorong untuk bisa membuat orang atau bangsa ini lebih mandiri pada tahun 2015 misalnya di UNER mungkin hanya ada 1-2 yang bersertifikasi internasional dengan EUN misalnya ini menunjukkan betapa kemudian kualitas perguruan tinggi kita memang belum mendapatkan pengakuan yang real dari masyarakat internasional tetapi kemudian dengan terus-menerus meningkatkan kualitas dengan terus-menerus melakukan continuous improvement dengan terus bertekad bagaimana disampaikan oleh Pak Rektor Bukwi tadi bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan tentu kita juga berkomitmen untuk menjadikan besok lebih baik daripada hari ini dengan tekad itu kualitas pendidikan menjadi lebih tinggi tadi banyak disebut oleh kawan-kawan berkaitan dengan ranking nah sekarang-sekarang kemudian di universitas kami sudah puluhan dan bahkan mencapai 40 misalnya program studi yang sudah terakreditasi bukan hanya tersertifikasi internasional kenapa kita harus kemudian juga berkaitan dengan dengan akreditasi internasional dan kemudian output atau outcome-nya adalah pengakuan internasional ini juga bagian dari proses bagaimana kemandirian di bidang pendidikan itu kita ingin masyarakat Indonesia tidak perlu jauh-jauh dan atau membayar mahal misalnya mohon maaf dengan bersekolah di negara tetangga yang membayarannya itu bisa 10 kali lipat hanya karena mereka tidak mengakui kualitas dari pergulan tinggi dan atau program studi yang ada di Indonesia oleh karena itu salah satu ikhtiar untuk menjadikan bangsa ini mandiri di bidang pendidikan dan kita juga tidak bergantung pada pergulan tinggi di luar termasuk para pemimpinnya para presidennya para menterinya para semua orang yang mengelola bangsa ini adalah lulusan dari pergulan tinggi di Indonesia itu adalah bagian dari kemandirian yang kita ingin cita-citakan kenapa ada demikian karena tentu saja kalau mereka-mereka adalah lulusan pergulan tinggi di Indonesia karakternya pasti karakter Indonesia bukan karakter yang lain oleh karena itu peningkatan kualitas di bidang pendidikan juga menjadi sesuatu yang menurut saya sangat-sangat penting untuk menyiapkan human capital yang siap untuk menyiapkan human capital yang inovatif untuk menyiapkan human capital yang siap bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing misalnya tetapi ini juga tidak bisa berdiri sendiri oleh karena itu akademik ekselen menjadi salah satu pilar yang juga harus kita dorong secara terus-menerus indikatornya adalah kualitas dan salah satu bentuk pengakuan kualitas terhadanya akreditasi internasional ini yang pertama kemudian yang kedua berkaitan dengan riset tentu saja kurang lebih sama kami di Universitas Erlangga untuk di bidang akademik yang akan menyiapkan human capital yang handal mencoba untuk memformulasikan menjadi Universitas Erlangga atau UNER yang hebat UNER yang hebat berarti lulusan-lulusannya output dari pendidikan itu harus menjadi orang-orang yang hebat orang-orang yang great hebat kita ambil dari singkatan atas humble menurut saya seorang pembelajar kalau kata Pak Direktur Pendidikan itu humble itu sifat santri yang paling utama karena kalau seseorang sudah tidak humble kalau seseorang sudah merasa paling benar kalau seseorang sudah merasa paling pinter maka dia tidak akan mau belajar lagi humble menunjukkan bagaimana dia sesungguhnya adalah orang-orang yang gila akan ilmu pengetahuan dan kemudian dia akan terus-menerus melakukan pembelajaran-pelajaran karena dia merasa tidak lebih baik daripada yang lainnya kemudian yang lain adalah excellent dari humble excellent excellent tentu di banyak hal karena value di Universitas Langga adalah excellent kemudian brief brief adalah ciri khas dari Surabaya yang wani pemberani sehingga apapun tantangan di depan mereka harus berani berada pada posisi yang paling depan kemudian ada jail posisi sekarang membutuhkan bagaimana lulusan kita harus sangat-sangat lincah untuk bisa menembus ke berbagai macam tempat dan yang tidak kalah pentingnya adalah transcendent lulusan dari sebuah perguruan tinggi di Indonesia misalnya termasuk khususnya di UNER tidak boleh melupakan bahwa dibalik semua peristiwa ada Tuhan yang Maha Kuasa dan tentunya kemudian untuk menghindari hal-hal yang tertinginkan selalu berpikir selalu kemudian mengingat selalu kemudian menyadari bahwa dia adalah hamba Allah yang sangat lemah dan karenanya bergantung juga pada Allah bakal hebat menjadi value yang kemudian kita dorong secara terus-menerus di sisi yang lain kemudian ada research and human and community development excellent ini juga demikian yang sekarang kita terjemahkan menjadi meaningful research and community development di bidang research sungguh kami juga merasa sangat berterima kasih para kawan-kawan dari UPI yang sudah bekerjasama dengan sangat baik pada tahun 2015 research dan publikasi kami masih ada di angka 150-an 2016 menanjak menjadi 235 dan Alhamdulillah tahun 2019 kemarin publikasi di Universitas Erlangga sudah mencapai angka 2000 sekian pada tahun 2020 ini sampai dengan bulan Juni ini sudah mencapai 1300-an publikasi ya tentu saja kita ingin dari yang dulu orientasinya ke output sekarang orientasinya adalah ke outcome riset-riset yang kami lakukan haruslah riset-riset yang punya makna untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan bangsa ini sehingga ketika COVID datang tentu kami berfokus pada riset-riset yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini dalam penanganan misalnya COVID ketika kemudian Indonesia masih terbelit dengan kesenjangan ekonomi di mana gini rasionya masih sangat tinggi maka UNER juga tergerak untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan bagaimana agar ekonomi kita bisa menjadi lebih atil misalnya ketika kemudian Indonesia masih terbelit dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan stunting maka Universitas Elangga kita dorong untuk tampil ke depan bersama-sama dengan pemerintah ikut serta dalam menangani stunting yang gini-gini yang menurut saya menjadi fokus dari sebuah perguruan tinggi karena itulah sesungguhnya misi dari perguruan tinggi bukan hanya soal misalnya jumlah publikasi skopusnya tetapi kita dorong bahwa publikasi-publikasi tersebut haruslah publikasi yang bermutu haruslah publikasi yang mencerdeskan haruslah publikasi yang menginspirasi yang kemudian ditandai dengan adanya citasi yang baik yang kemudian di sedibudang itu akan terus-menerus berkembang nah yang tadi banyak dibicarakan tentu saja adalah berkaitan dengan inovasi-inovasi Alhamdulillah Universitas Elangga termasuk beruntung karena mempunyai fasilitas yang relatif baik di sisi erovasi walaikah banyak teaching industri yang kemudian kita bisa kembangkan dan dorongkan di beberapa tempat memang ada tapi Alhamdulillah misalnya kita punya teaching hospital teaching hospital adalah bagian dari dalam ternakutip barangkali industri perumah sakitan industri kesehatan yang kita dorong dan kemudian kita gabungkan dengan lembaga penyakit tropis sehingga kita punya apa yang kita sebut ACSI Academy of Health Science Institute berarti Arlangga Health Science Institute yang disini adalah merupakan Science Park yang kita dorong untuk menjadi pusat pengembangan dan inovasi di bidang kesehatan nah dari rumah sakit saja yang dulunya masih tekor terus Alhamdulillah tahun 2019 kemarin kita sudah mencapai angka seratus sekian miliar pendapatan yang diperoleh oleh rumah sakit misalnya ini adalah tadi menjawab pertanyaan seberapa besar kontribusi yang sudah diberikan dari sisi industri tentu kita gak banyak berharap dari industri industri yang lain karena memang fokus atau yang paling kuat diunar mineral di bidang kesehatan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa UNER juga dalam inovasi inovasinya masih di bidang kesehatan banyak sekali produk-produk yang berkaitan dengan produk herbal kawan-kawan mulai dari farmasi kemudian kedokteran sampai dengan kedokteran hewan dan kawan-kawan diberikanan termasuk dokter gigi menciptakan banyak sekali produk-produk yang juga sudah dipasarkan nilai omsetnya juga Alhamdulillah cukup tinggi mulai dari bagaimana misalnya kita punya industri cangkang kapsul yang terbuat dari rumput laut kita tahu bahwa sebagian besar dari material kapsul kita itu masih diimpor misalnya dari India karena dari India tentu saja bahannya juga adalah bahan-bahan yang berasal dari tulang khususnya tulang atau mungkin tulang sapi atau tulang apa kemudian kita berinovasi menghasilkan cangkang kapsul yang terbuat dari rumput laut ini bisa menuhi separuh dari kebutuhan import akan bahan untuk cangkang kapsul nilainya tentu saja tetap miliaran misalnya kita juga punya industri yang berkaitan misalnya dengan alergan anti alergi yang sesungguhnya bahannya juga bahan-bahan yang tidak mahal amat alergan terbuat dari serbuk yang biasanya dikeluarkan dihasilkan dari mesin pendingin udara yang kemudian kita olah tertentu jadilah dia alergan tentu selama ini produk-produk begitu dilakukan oleh orang-orang di rumah sakit kami tetapi dengan kebersamaan diantara kami semuanya semua aktivitas itu kemudian dilembagakan sehingga menjadi produk yang kita dorong secara bersama-sama UNER juga sudah memasarkan produk yang cukup fenomenal berkaitan dengan stem cell misalnya yang itu lebih banyak digunakan untuk kecantikan bekerja sama dengan Pak Prost Alhamdulillah sudah produksi dan sudah diedarkan kontraknya untuk di harga kosnya kita Alhamdulillah sudah misalnya 20-25 miliar kita dapat dari produk stem cell kita tahun ini stem cell juga kita dorong secara terus-menerus termasuk produk yang terakhir berkaitan dengan inovasi stem cell ini adalah stem cell untuk COVID-19 jadi NK AI Cell jadi NK itu adalah natural killer untuk membunuh virus-virus COVID-19 yang ada di tubuh seseorang ini sudah juga bisa dipakai oleh banyak via memang tidak bisa produk massal karena lembaga yang boleh memberikan pelayanan stem cell masih sangat-sangat sedikit tetapi Alhamdulillah PUNER dengan inovasinya bisa menghasilkan stem cell yang itu murni kita hasilkan sendiri dan itu tekniknya juga menjadi sangat-sangat ringan di bidang pembuatan tentu kami juga terus-menerus melakukan banyak hal kita punya anti-malaria yang terbuat dari bahan-bahan herbal juga dari tumbuh-tumbuhan Indonesia kita punya pusat untuk bidang rumput laut misalnya kita juga bersama dengan kawan-kawan dari Kobe dari tempat-tempat di Jepang melakukan riset banyak obat-obatan kita tahu 95% dari obat-obatan kita itu masih di impor dari luar tentu saja nah dengan banyak riset di bidang obat-obatan dengan banyak riset di bidang substitusi impor tentu ini juga menjadi peran dari perguruan tinggi khususnya di kami agar Indonesia bisa berdaya saing dan kemudian tentu saja bisa mandiri kemandiran-kemandiran begitu yang kita ingin dorong secara terus-menerus ini yang berkaitan dengan riset dan community development untuk yang di bidang bisnis murni menurut saya tidak banyak karena persaingan di luar sangat-sangat luar biasa dan semua orang juga sudah mempunyainya bahkan jangan-jangan nanti kalau kita di bisnis murninya bersaingnya dengan para pesaing dengan para alumni sendiri tentu ini juga tidak etis untuk kita lakukan secara bersama-sama jadi Alhamdulillah posisi kami di UNER paling tidak 26% dari pendapatan universitas berasal dari yang bisnis-bisnis tadi yang usaha-usaha akademik yang terus kita dorong dan kembangkan sekali lagi misalnya Universitas Selangga dan saya pikir juga di berbagai macam tempat hanya formulasinya beda untuk tahun yang lalu 5 tahun yang lalu berfokus untuk menjadi the real university yang kemudian kita tandai dengan adanya minimal tiga pilar excellent yakni akademik excellent research and community development excellent dan tentu juga innovation and entrepreneur excellent jadi entrepreneur kita juga harus sangat-sangat excellent 5 tahun ke depan kami mendorong untuk memberikan renew pembaruan dari berbagai macam arah yang sudah kami lakukan dan kawan-kawan sudah bertekad untuk menjadikan Erlangga sebagai ya kalau tadi di UPI ada smart campus di UNER kita fokus untuk menjadi smart university smart university lagi-lagi terdiri dari 5 komponen yang tadi sudah banyak kita jelaskan yang pertama adalah S berarti smart education for millennial people Universitas Erlangga tergerak untuk bagaimana bisa menjadi smart and sustainable equity education untuk atau bagi generasi-generasi millennial yang kita dorong untuk bisa semuanya belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja termasuk evaluasinya juga bisa mau kapan saja begitu siap silahkan menghadap untuk kebenaran kita uji misalnya dengan tetap mendorong adanya karakter-karakter yang humble excellent brave agile dan transcendent kemudian di smart yang kedua adalah M meaningful research and community development kita sudah terdorong dan tergerak untuk berpijak para outcome bukan lagi output dalam bentuk misalnya kuantitas-kuantitas tapi meaningful keberartian dari semua program-program kita harus kita dorong untuk meningkatkan daya saing dari lulusan kita dan juga kemandirian dari bangsa ini sehingga research hanya boleh dilakukan pada sesuatu yang berarti saja kalau ada research yang misalnya hanya untuk numpuk laporan kita sudah tidak ada lagi harus ada arti dan makna research tersebut S, M, kemudian A A adalah Accelerated Innovation and Entrepreneuring kita ingin mempercepat inovasi-inovasi di kita dengan melakukan innovation mandat semua research yang sekarang sudah ada di TRL 6 itu kita danai dan kita biayai agar bisa menjadi atau masuk ke TRL 7 dan 8 tentu dengan berbagai macam skema yang kita punya dengan begitu percepatan inovasinya akan sangat baik dan tidak ada research yang kemudian hanya nganggur tidak ada keberlanjutannya S, M, A, R adalah Responsive Management Responsive and Lean Management kita ingin bahwa universitas ini dibiayai oleh masyarakat universitas ini dibiayai oleh negara tentu kami juga harus terdorong untuk menjadikan universitas ini bertanggung jawab atas semua penggunaan dana itu dengan berprestasi yang sebaik-baiknya termasuk dalam Lean Management adalah kita sudah menghindari adanya penggunaan kertas misalnya sehingga semua persuratan termasuk karya akademik paper disertasi dan seterusnya kita dorong untuk tidak lagi menggunakan kertas tapi bisa menggunakan e-paper atau e-dissertation atau e-akademik ini adalah S, M, A, R Responsive and Lean Management yang terakhir yang kita kalau pentingnya adalah T T-nya adalah Top Up Tangible and Intangible Asset kita tahu bahwa nampaknya ke depan banyak bangunan-bangunan yang mungkin nganggur karena banyak pembelajar yang dilakukan oleh dilakukan dengan daring dengan online tentu tugas kita ke depan adalah bagaimana memanfaatkan aset yang sudah ada itu termasuk sumber daya manusia yang mungkin waktunya akan menjadi lebih baik lagi untuk bisa-bisa di-top up pemanfaatannya sehingga memberikan impact yang maksimal untuk masyarakat untuk Jawa Timur kalau kami di Surabaya untuk Indonesia dan tentu juga untuk dunia ini ini yang kami lakukan untuk mendorong agar lembaga kami bisa menjadi berkontribusi nyata untuk memandirikan pengsa ini dan meningkatkan daya saing Indonesia yang kita cintai bersama beberapa data saya pikir tidak perlu kami sampaikan karena keterbatasan waktu sehingga nanti kita akan bisa sering saja terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu saya hormati para senior khususnya yang amat kami banggakan Pak Ketua Umum IK UPI Pak Rektor UPI Pak Direktur Pendidikan OpenAS dan juga semua yang bergabung di forum ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk sharing pada forum yang sangat membagakan ini mohon maaf bila adakah berkenan dan tentu kita akan bisa diskusi dengan lebih baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Guru Sarjana lulus dengan ijazah. Ini mohon kayaknya agak feedback ya, ini karena ada dua laptop dipasang. Sekilas kami ingin menyampaikan tentang COVID-19 di Amerika Serikat. Perhari ini total yang terkena kasus itu ada 2.200.000. Kemudian total yang meninggal hampir 112.822, yang dimaksakitkan hampir 230-an. Kemudian Amerika Serikat merupakan negara yang paling tinggi melakukan PCR test kepada masyarakatnya. 26 juta dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dandingkan dengan Indonesia, di mana total kasusnya adalah 43.800an. Dan ini merupakan satu permasalahan yang sangat besar sekali dihadapi oleh Amerika Serikat dengan COVID-19 ini. Kemudian kita lihat, di saat Amerika menghadapi permasalahan yang sangat besar, yaitu penanganan COVID-19, negara ini adalah negara super power. Negara yang sistemnya berjalan dengan sangat, dengan sangat, apa namanya, established. Di saat itu, saat mayoritas negara-negara sibuk dengan COVID-19, Amerika Serikat, sepertinya saya pindahkan TV-nya ya. Untuk tabletnya mungkin di-mute ya, tablet yang TV-UP-nya. Ya, saya mute-kan saja ya. Ya, yang tablet TV-UP ya. Terima kasih. Sudah hilang ya suaranya? Sudah-sudah, ya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi saat mayoritas negara-negara lain sibuk dengan penanggulangan COVID-19, Amerika Serikat meresmikan pembukaan cabang militer terbaru Space Force, atau Pasukan Antariksa, atau Angkatan Luar Angkasa, cabang ke-6 dari US Armed Forces. Ini sangat luar biasa. Di tengah semua sibuk untuk penanggulangan COVID-19, kemudian Trump mengatakan bahwa prioritas negara ini adalah national security. Pasukan Antariksa Space Force yang didirikan tahun 2019 untuk melindungi aset Amerika Serikat di ruang angkasa, dan untuk operasi pertahanan Amerika Serikat dari ancaman Rusia dan China. Ini saya izinkan untuk share video. video-nya terlihat ini. dan kita panggulikan itu. Sebutnya penting untuk kita. Tidak ada di sejati-nya. Ini penting untuk kita. Semakin penting untuk kita. Tidak ada di sejati-nya. Tidak ada di sejati-nya. Kita tidak ingin kini, Rusia, dan lain negara-negara kita mengecek. Kita selalu mengecek. Kita sudah mengecek selama-mah-mah. Selama ini, di sejati-nya, ini akan berada di sejati-nya. Kita akan menjadi sejati-nya. Kita akan berada di sejati-nya. Sejati-nya 100%. When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. So important. Very importantly, I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a Space Force as the sixth branch. of the armed forces. That's a big statement. I am instructing my administration to embrace the budding commercial space industry. We are modernizing out-of-date space regulations. They're way out of date. They haven't been changed in many, many years. And today we're taking one more step to unleash the power of American ingenuity. In a few moments, I will sign a new directive to federal departments and agencies. They will work together with American industry to implement a state-of-the-art framework for... We can see how this country is very wonderful, with very confident, showing that the country is now able to become a country that is dominant in space, and will build a space traffic management space. Thanks, Chairman. Thank you, Chairman. Selanjutnya kita lihat, ini mengenai masalah leadership yang membuat confidence, sangat confidence, masyarakat Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara super power. Dan dikatakan oleh Trump bahwa kita tidak menginginkan negara-negara lain yang akan melib negara Amerika Serikat. Bahwa Amerika Serikat harus tetap sebagai negara pemimpin di antara yang lain-lainnya. Dan itu merupakan salah satu hal yang memotivasi bangsa ini untuk tetap tegak, sangat percaya diri. Dan baru-baru ini, seperti kita ketahui, Elon Musk adalah CEO dari TNP, dan juga adalah pemilik dari perusahaan dirgantara swasta Amerika Serikat yang pertama kali, yaitu SpaceX. SpaceX ini adalah perusahaan dirgantara swasta Amerika Serikat. Bekerja sama dengan NASA meluncurkan dua astronot ke luar angkasa. Bayangkan, ini adalah perusahaan swasta pertama di dunia yang ada di negara Amerika Serikat, yang mampu meluncurkan dua astronot pada saat akhir bulan Mei, kemudian bersama-sama dengan NASA. Dan ini adalah satu keberhasilan yang sangat luar biasa. Elon Musk adalah, Elon Musk dengan perusahaannya ini adalah yang merancang pesawat luar angkasa, yang disebut dengan Dragon Crew. Dan dua astronot ini sudah berada di International Space Station, atau di ruang angkasa internasional. Nah, ini akan kita lihat bagaimana dari permasalahan yang saat ini bertubi-tubi dihadapi oleh Amerika Serikat dengan COVID-19, kemudian kemarin demo, kemudian ini ada peluncuran astronot. Setelah dari sejak 2011, pemerintah Amerika Serikat belum mampu untuk meluncurkan astronot, dan ini baru dicapai per akhir bulan Mei lalu. Nah, ini izinkan setting videonya. Bisa dilihat videonya? Bisa dilihat videonya? Bisa, Probe. Terlihat, Probe. Terima kasih telah menonton! 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 Terimakasih oleh Doug Hurley. Sudah ada di stasiun luar angkasa. Hai Ewan, kita siap untuk event selanjutnya. Ada banyak orang yang sangat gembira dan terima kasih telah menuju ke MCC sekarang. Terima kasih. Bagaimana kepada dunia dan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, yang namanya riset, penelitian yang berhubungan dengan luar angkasa, bahkan dengan penelitian-penelitian lainnya yang sedang dibawa saat ini di luar angkasa, ini pun juga tetap berjalan. Ini menunjukkan bagaimana sistem ini tetap berjalan di negara ini dengan sangat baik sekali. Dan hal ini membuat satu kebanggaan luar biasa kepada penduduk Amerika Serikat sebagai negara yang super power. Nah sekarang kita lihat ya dari tentang fenomena apa yang terjadi di Amerika Serikat yang sangat inspiratif sekali kepada kita. Di tengah hal-hal yang berhadapan tersebut, negara ini tetap leading, menunjukkan eksistensinya di dunia. Nah kita melihat hasil penelitian. Topik hari ini sangat menantang sekali bagaimana daya saing di industri pendidikan tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pricewater Cooper tentang yang dilakukan kepada CEO di seluruh dunia, dari tahun 2019 dengan tahun 2020, itu ditanyakan 15 ancaman-ancaman yang dihadapi oleh mereka pada saat menjalankan roda organisasinya. Ternyata dari sekian 15 ancaman tersebut, ada satu pergeseran. Pergeseran yang ternyata berdampak secara sistematis, tapi ada yang masih tetap bertahan, yaitu mengenai masalah overregulation. Overregulation ini ternyata masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Sehingga sudah saatnya barangkali ini Pak Rektor UPI, Pak Rektor Unair, kemudian Direktur Pendidikan dan Agama dari Kementerian Bapenas, kemudian juga Pak Menteri Enggar. Sudah saatnya kita untuk melepaskan, mereduksi regulasi-regulasi yang menghambat mobilitas student kita untuk belajar bagaimana kita meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Karena sekarang kita berhadapan dengan dunia new normal. Kita sekarang sudah masuk, perlu beradaptasi dengan cepat sekali untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. Sehingga hal-hal yang saat ini kita hadapi di depan mata, ini betul-betul suatu hal yang harus diantisipasi dengan cepat. Bayangkan hasil survei menunjukkan bahwa 58% perusahaan-perusahaan di dunia ini adalah mengalami penurunan revenue yang sangat sistematis dan drastis. Hampir 58%, new product development itu tidak bisa dilakukan oleh perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang produksi itu tidak melakukan produksinya. Bahkan pertumbuhan perekonomian itu semakin menurun, bahkan yang paling menakutkan diprediksi sampai zero. Berarti daya belinya sampai mau sekali. Sekarang pertanyaannya, perguruan tinggi ini akan mencetak lulusan apa? Mencetak lulusan yang hanya memiliki ijazah saja. Apakah itu yang akan kita cetak? Pada saat ada satu pertemuan dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, kami sampaikan bagaimana bila dilakukan yang namanya digital internship, yaitu digital magang, magang secara digital. Karena memang kita sekarang berhadapan dengan dunia yang betul-betul berubah tatanannya. Bagaimana misalnya kita memiliki konsep, walaupun misalnya tidak bisa riset ke lapangan, karena ada hambatan-hambatan tidak bisa melakukan riset ke lapangan, tapi mengembangkan satu konsep yang ini bisa terus berjalan. Kemudian ada trade conflict di sini. Trade conflict ini adalah karena rebutan sumber daya. Banyak perusahaan-perusahaan yang berhenti tidak berproduksi, tetapi sumber daya ini diperubutkan karena memang kebutuhannya sangat tinggi. Tidak usah jauh-jauh, seperti yang namanya FESMAS ini, sangat terbatas sekali untuk tenaga kesehatan, dan bagaimana cara untuk memenuhinya, sehingga terjadi perebutan sumber daya yang dibutuhkan segera saat ini. Dan juga tantangan-tantangan lainnya yang harus bisa diantisipasi oleh perguruan tinggi berhadapan dengan situasi yang saat ini terjadi. Ini satu tantangan, khususnya untuk bagaimana kita mencetak lulusan yang akan kita cetak di industri perguruan tinggi. Tadi sudah dikatakan, daya saing perguruan tinggi ini selalu merujuk kepada kriteria ranking university. Seperti world class university ranking ini menggunakan penilaian-penilaian seperti reputasi akademik, berapa jumlah publikasi, kemudian employee reputation ini adalah reputasi yang merekrut tulusan kita. Apakah perusahaan global, multinasional, restaurant nasional, perusahaan internasional, atau lokal, atau nasional, semakin banyak lulusan diterima oleh pasar, semakin baik. Namun dengan adanya COVID-19 ini, apakah nanti hasil perenkingan dengan adanya COVID-19 ini masih tetap bertahan atau berubah dengan drastis? Karena banyak perusahaan yang tidak berjalan dan tidak bisa menjalankan upayanya. Kemudian rasio fakulti dan student ratio, jumlah mahasiswa dengan fakultinya, atau dosen. Kemudian citation for faculty, ini masalah publikasi, international faculty ratio, dan international student ratio. Indikator-indikator yang ini menjadi prioritas bagi perguruan tinggi dalam rangka untuk meningkatkan rankingnya. Kita juga sudah tahu bagaimana World University Ranking dari The University Ranking sudah ada hasilnya selamat kepada Unair yang masuk ranking, sangat membanggakan bagi Indonesia dan tentunya untuk yang lainnya. Bahkan di belakang layar Pak Rektor itu ada ranking nomor 500 sekian. Kemudian UPI pun juga hampir semuanya ingin masuk ke dalam ranking. Tapi masuk pada ranking itu tidak mudah, karena dibutuhkan satu visi leadership yang betul-betul mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di perguruan tinggi, para stakeholder yang ada, agar setiap universitas yang ada di Indonesia itu bisa masuk ke dalam perrankingan. Kemudian juga QS Star, ini juga salah satu, yang kedua setelah The, untuk perrankingan university. Ini pun juga hasilnya setelah kita ketahui, bagaimana ranking universitas Indonesia itu masih di antara ranking 200-an. Ini tantangan yang terbesar, bagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menginginkan ada universitas dari Indonesia yang bisa menembus lebih dari 100 top 100 sampai top less than 200. Dan ini juga ada academic ranking of world university yang juga masih menjadi rujukan untuk membuat perrankingan, bagaimana universitas yang ada di Indonesia untuk bisa masuk ke salah satu atau dari ketiga perrankingan tersebut. Nah sekarang kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat luar biasa ideal. Dan ini ada satu survei yang dilakukan oleh Edukos, is a non-profit association, yang mana ini beranggotakan 57 ribu profesional, kemudian ada 10 ribu yang sering menghadiri event-event yang diselenggarkan oleh Edukos, kemudian ada 800 institusi, ada 45 ribu dosen, guru, masuk ke dalam asosiasi ini, profesional, mereka melakukan survei. Survei yang berhubungan dengan adanya dampak COVID-19 ini, bagaimana apa yang perlu diantisipasi yang bisa untuk meningkatkan daya saing perbuatan tinggi. Hal-hal yang sederhana dari, yang tidak terpikirkan oleh kita, yang memang segera harus diselesaikan, diselesaikan oleh organisasi ini. Jadi, Edukos ini memiliki anggota 1.800 institusional, industri membernya 450, dan ada non-profit organization. Nah, salah satu hasil yang ingin di-share di sini adalah, bagaimana kita memantapkan dukungan universitas kepada mahasiswa kita, di mana hasil survei menunjukkan lebih dari 1 per 3 institusi melaporkan bahwa mahasiswa itu memiliki kesulitan untuk mengakses yang namanya bandwidth dan Wi-Fi. Ini bayangkan, ini survei di Amerika Serikat dan juga di negara-negara lainnya. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini di negara yang besar saja. Ini sekarang kita hasilnya menunjukkan permasalahan yang sangat kritikal, yang perlu dihadapi kita. Ini adalah yang pertama, yang paling sebelah kanan dulu, yang kuning ya, student transition to fully remote learning. Dan semester depan, perguruan tinggi masih mengkombinasikan blended online learning. Permasalahan yang dihadapinya itu adalah, bagaimana kita mampu perguruan tinggi memberikan akses bandwidth Wi-Fi kepada mahasiswa tanpa masalah. Ada satu dosen sharing katanya, Wah, Bu, saya tidak punya pulsa untuk mengakses internet. Wah, Bu, saya tidak punya laptop. Wah, Bu, dan seterusnya. Jadi ini adalah bagaimana transisi dari yang tradisional menjadi new normal ini, mampukah kinerja universitas untuk memberikan akses ini berapa persen? Kemudian remote learning application. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh pasar untuk mempercepat proses akselerasi dalam pembelajaran online ini. Kemudian juga sekarang kita perhatikan, apakah dosen-dosen saat ini, para pengajar, memiliki kemampuan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dengan sistem online ini? Apakah mau yang face-to-face, one-on-one, atau group one, dan seterusnya. Kemudian bagaimana secara jarak jauh mampu berkolaborasi dengan, mengkonekkan dengan pelajar atau mahasiswa yang lainnya. Kemudian ini memberikan akses material dan juga bahan-bahan perkulihan lainnya. Kemudian juga sekarang kita berbicara perpustakaan. Remote access library resources. Ini adalah yang sangat mahal sekali bagaimana kita berlangganan sumber daya bagi mahasiswa untuk akses library. Bahkan yang berbayar, download satu jurnal, kalau kita berlangganan itu harganya sampai 30 USD. Apakah semua universitas memampu memberikan akses untuk elektronik jurnal yang mumpuni, yang reputable, bisa akses e-booknya? Kemudian memberikan akses equipment devices, alat tadi. Pernahkah ada data di Indonesia dilakukan survei? Mungkin nanti dari Kementerian Bahpenas. Apakah memiliki data? Berapa jumlah equipment devices yang dipakai oleh seluruh student di Indonesia? Apakah betul semua mahasiswa kita memiliki laptop di saat kita menghadapi nyur normal ini? Padahal proses transisi ini harus berjalan dengan lancar. Apa yang sudah dilakukan, riset-riset ini harus berjalan dengan lancar. Siapkah universitas berhadapan dengan situasi saat ini? Bagaimana agar sustainable? Kemudian di sini, student transition to fully remote institutional services. Bagaimana transisi ini agar bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya? Nah, hasil survei menunjukkan beberapa program studi tidak bisa melakukan riset di lab-nya karena lab-nya berjauhan. Seperti di Fakultas Ilmu, Kelautan, dan Perikanan. Seperti di Fakultas Geologi. Kemudian seperti di Kesehatan. Kesehatan sekarang bisa karena kasus COVID-19. Yang berhubungan untuk melakukan side visit. Jadi di sini accessing internship or practicum placement. Perlu dipikirkan bagaimana agar mahasiswa kita bisa melakukan magang. Magang di tempat-tempat yang memang sudah bisa dicangkokkan dengan industri. Tapi kalau industrinya collapse, misalnya banyak sekarang melaporkan Banggrut. Amerika Serikat ada 22 juta yang sudah melaporkan unemployed, tidak bisa bekerja. Small medium enterprisesnya banyak yang collapse. Kemudian ini accessing health services. Jadi bagaimana pada saat COVID-19 kemudian reopening, ada kewaswasan dari publik di Amerika Serikat bahwa apakah memang dengan reopening ini akan mampu untuk mempertahankan kesehatan mereka. Mereka menjaga kesehatan, tapi kita tidak tahu bagaimana dengan yang lainnya untuk menjaga kesehatan. Ada yang buang sembarangan, mohon maaf ingus. Kemudian dengan meludah, sembarangan. Mungkin itu bisa meningkatkan penyebaran virus yang dengan cepat. Kemudian memberikan akses terhadap layanan mental health. Hasil survei menunjukkan tingkat stres yang meningkat. Tidak hanya di student, tapi orang tua. Bayangkan orang tua sekarang harus ikut ngawasin anak-anaknya belajar. Karena work from home, kemudian lockdown, sehingga orang tua tidak siap dengan kurikulum, dengan pembelajaran yang ada, sehingga rasa stresnya meningkat. Bahkan survei dari BKKBN menunjukkan bahwa tingkat yang hamil pun juga meningkat karena unsur-unsur tertentu. Kemudian mengakses terhadap bantuan emergensi. Emergensi karena untuk hal-hal tadi tertentu. Kemudian juga akses terhadap layanan makanan, perumahan. Kemudian aksesing karir services. Apa yang akan diberikan oleh universitas tentang layanan karir? Karir apa yang dihadapi ini? Sampai sejauh mana? Apakah memang siapkah kita bila new normal ini, karena vaksin belum ditemukan selama 6 bulan, 1 tahun, atau berapa bulan yang akan datang? Bagaimana simulasi untuk mengantisipasi permasalahan ini? Sudahkah kita memiliki jawaban-jawaban itu? Kemudian mengakses pada layanan keuangan, yang mampu katakanlah bagi lulusan yang memang dibentuk untuk menjadi wira usaha. Dan juga mengakses kepada layanan-layanan advising services, untuk memberikan layanan-layanan. Di mana perguruan tinggi pun juga berhadapan dengan siapkah tenaga pendidik kita untuk memberikan layanan yang mempunyai sesuai dengan new normal ini. Ini adalah indikator-indikator yang disurvei oleh Educause kepada 1.800 anggotanya, yang mana itu menjadi satu pemikiran mereka untuk dicarikan solusi segera mungkin. Nah sekarang kita lihat juga ini hasil survei, teknologi support for students in fall semester. Jadi untuk semester fall semester yang akan datang di Amerika Serikat, ada yang menjadi concern mereka ini adalah bagaimana menyediakan laptop atau tablet yang bisa dipinjam, loaner laptop atau tablet ini. Kemudian menawarkan teknologi troubleshooting via virtual health desk. Karena seringkali bermasalah, misalnya pada saat mengakses, ada dosen mengatakan, aduh ini kuliah 2 jam, kemudian pakai Zoom yang gratisan. Saya harus bolak-balik sampai 5 kali untuk mengakses, karena memang pakai yang gratisan. Artinya apa? Mampukah universitas memberikan layanan untuk virtual meeting dengan menggunakan fasilitasi yang memang dibayar oleh universitas, tidak menggunakan yang komersil seperti itu. Dan ini perlu diantisipasi untuk hal tersebut. Kemudian mengekspanding wifi hotspot. Sampai seberapa mampu kemampuan universitas perubahan tinggi untuk menyediakan free of charge wifi hotspot. Di mana saja wifi hotspotnya pada saat misalnya reopening ini terlaksana. Namun untuk semester yang akan datang di Indonesia, keputusan dari Kementerian Pendidikan itu adalah masih full online learning, virtual learning. Nah ini poin-poin yang dipikirkan oleh institusi pendidikan di Amerika Serikat tentang fasilitas-fasilitas yang perlu dipikirkan oleh higher education yang berhubungan dengan menghadapi new normal ini. Sampai dipikirkan bagaimana memikirkan untuk menyediakan free atau low cost services kepada mahasiswanya. Menyediakan wifi akses, kemudian financial assistance, peminjaman, kemudian bernegosiasi dengan vendornya agar nanti bisa diberikan satu diskon-diskon untuk mahasiswa. Nah kemudian juga ini survei bagaimana bentuk untuk ujian, exam-based with monitoring, project-based assessment. Kemudian tadi ada berbicara tentang skill kompetensi yang akan dibentuk masa new normal ini, apa saja, apakah ada pergeseran, ada perubahan. Karena kompetensi ini berhubungan dengan link and match dengan industri. Pertanyaannya, industri apa yang masih survive? Pada saat mahasiswa kita lulus per sekarang, apakah mereka dijamin bisa diterima di lapangan pekerjaan? Padahal lapangan pekerjaannya kita membutuhkan semuanya dengan blended online learning. Sehingga perbuan tinggi perlu memikirkan bagaimana kurikulum ini harus di-equip dengan pendekatan-pendekatan teknologi, karena memang itu yang dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Tidak dipungkiri, saat ini adalah ada perusahaan yang memang collapse, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang penjualannya melesat sampai hampir seribu persen. Contohnya Amazon. Amazon pada saat semua perusahaan-perusahaan di industri manufaktur collapse, dia melakukan recruitment 100 ribu karyawannya di beberapa kali. Bahkan budangnya pun juga semakin diperlebar. Karena ternyata penjualan online semakin meningkat di saat orang tidak bisa ke mal untuk melakukan proses belanja. Nah ini ya, jadi ini pun juga plan for assessment practices in the fall. Ini perlu dipikirkan agar menjadi bagian untuk pembentukan kompetensi mahasiswa yang sedang ditanganinya. Nah kemudian ini untuk, saya loncat dulu ya, ini juga ada yang terakhirlah ya, ini tentang early technology practices to support campus health. Nah ini juga untuk, ini adalah senario untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi. Ini ada hybrid teaching and learning option to support both campus best and online education. Jadi di situ ada sejumlah senario-senario yang disiapkan oleh Perguran Tinggi untuk mengantisipasi, antisipasi new normal bila keadaan semakin melandai yang terkena COVID-19. Kemudian bagaimana antisipasinya bila ternyata diluar dugaan. Ini adalah sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh universitas menghadapi new normal tersebut ya. Kemudian di sini pun juga untuk menghadapi pandemi ini juga di sini dipersiapkan tentang health screening ya. Kemudian survei untuk bertanya apakah mereka confident, sanggup untuk ke kampus atau tidak. Nah kampus-kampus perlu melakukan survei kepada mahasiswanya sampai sejauh mana tingkat kepercayaan mereka untuk kembali ke kampus agar terhindar dari COVID-19, apa saja yang sudah mereka siapkan. Kemudian kampus juga harus mengukur diri sampai sejauh mana mereka siap. Hasil survei ini kemudian diekspos kepada publik, kepada publik stakeholder-nya. Sehingga proses ini bisa saling link and match-nya itu bisa mumpuni. Karena kita tadi berbicara tentang daya saing. Diaa saing ini adalah berhubungan dengan kemampuan institusi untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi itu. Nah kemudian ini ya yang terakhir, di sini ada new features ya. Apa saja aplikasi yang memang digunakan. Apakah universitas itu akan menjadi konsumen terbesar untuk aplikasi-aplikasi yang ditawarkan di pasar? Atau universitas itu sebagai creator, inventor, atau tadi creator, inventor untuk aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di universitas. Bayangkan kita sangat tergantung dengan Google Form, kemudian dengan aplikasi-aplikasi lainnya dalam rangka untuk kelancaran dari proses-proses tersebut. Mungkin demikian karena waktu masih banyak sebetulnya slide hasil survei dari lembaga tersebut, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing apa yang dilakukan oleh kami, kemudian juga sharing tentang yang terjadi di Amerika Serikat sebagai benchmark untuk perguruan tinggi di Amerika Serikat untuk mengantisipasi tentang pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Popi yang telah menyampaikan materinya, terutama pengalaman di Amerika Serikat sebagai negara super power yang sistemnya mungkin sudah established ketika ada wabah COVID-19 pun sistem tetap berjalan, walaupun tentu ada penyesuaian-penyesuaian di sana-sini. Untuk selanjutnya, narasumber berikutnya yaitu Bapak Ami Al-Humami, PSD, Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN, Bapak Penas RI. Nah ini Pak Ami kalau kita lihat dari Global Competitiveness Index, Indonesia itu ada pada posisi 50, turun dari sebelumnya yang 45. Nah ini dari satu segi juga mungkin dari Bapak Penas bisa melihat kira-kira perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia ini produk-produk inovasinya apakah sudah banyak atau sebenarnya sudah banyak, tetapi masih kurang sesuai dengan permintaan industri dan dunia kerja. Atau sebenarnya perguruan tinggi dan dunia kerja ini dan industri ini belum nyambung, belum ada sinergitas yang baik. Nah mungkin ini bisa diantaranya disampaikan oleh Pak Ami, waktunya kira-kira 20 menit Pak Ami. Ami, persinakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Bidin yang selaku Sekjeni KUTI dan juga moderator yang memandu diskusi melalui webinar ini. Suara saya terdengar, Pak ya. Ya, bagus. Ya, kami akan menyampaikan beberapa pokok kebijakan sebelum nanti menjawab soal indeks daya saing dan juga inovasi tadi berkenaan dengan bagaimana arah pembangunan pendidikan tinggi dan dipeg untuk menopang ekhtiar kita bersama dalam membangun kemandirian dan daya saing. kami bisa dibantu untuk share ini, screen, Pak, dari Sambil menunggu. Jadi mungkin ini kira-kira yang akan kami sampaikan. Jadi sebenarnya kita ada momentum yang sangat bagus karena ada visi bersama di slide berikutnya saja. Kira-kira Indonesia akan menyongsong satu abad merdeka dan impian untuk mewujudkan Indonesia di tahun 2020 itu kira-kira seperti apa. Jadi gambarannya itu adalah kita punya imajinasi tertentu tentang Indonesia yang ditandai sekurang-kurangnya adalah menjadi bangsa yang maju yang tercermin pada ekonomi yang tangguh yang tadi diulas dengan sangat baik oleh Pak Hedum IKUBI. Jadi kedaulatan ekonomi itu betul-betul tampak dan pertumbuhan juga terlihat nyata dan dibuat skenario kira-kira apa sebenarnya yang menjadi kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Indonesia yang maju, adil, dan makmur yang untuk mencapai itu maka ada semacam prerequisite. Jadi SDM yang berkualitas kemudian produktivitas yang tinggi dan juga penguasaan e-tech. Untuk itu kita nanti juga akan sekaligus bisa mengecek konteks sekarang menuju 2045 dan menyiapkan menuju satu abad dalam satu dekat dekat depan itu semestinya melakukan apa. Jadi Bapak-Ibu sekalian di sini dalam skenario yang disusun oleh Bapak Nas untuk visi Indonesia 2045 itu adalah kita di tahun 35, 36, 2036 itu harus menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Itu tercemen pada pertumbuhan dan pendapatan per kapita ini kira-kira PDB-nya itu mencapai 13,160-an. Jadi terhitung dari sekarang tentu saja adalah sekitar 15 tahun atau 2 windu itu. Tapi untuk menuju ke sana itu kita butuh sekurang punya 5 dan 10 tahun ke depan itu waktu yang sangat kritikal. Untuk kemudian nanti betul-betul sampai di ujung 2045 itu tetap menjadi negara yang maju yang di sini diskenariokan. Ini kita, kita waktu Bapak Nas menyusun ini menyusunnya ya tentu saja sebelum krisis pandemi jadi perhitungannya tentu saja perhitungan optimis itu dengan rata-rata pertumbuhan kira-kira 5% tapi kemudian dengan sendirinya terkoreksi karena memasuki periode krisis pandemi COVID-19 ini masuk dan segala hal berubah secara sangat drastis. bahkan skenario dan diproyeksikan untuk mengembalikan pertumbuhan yang normal saja baru mungkin kira-kira di tahun 2022. Setelah mungkin nanti menurut riset-riset yang tadi sebagian sudah disampaikan juga pencapaian di Unair, di UP terutama untuk penemuan vaksin COVID-19 itu yang Cika ditemukan di tahun 2021 dan bisa diproduksi massal sekaligus juga nanti dikonsumsi oleh seluruh penduduk dunia di situlah baru kemudian kira-kira di tahun 2022 mulai pulih jadi mungkin akan melambat dan skenario ini tetap saja harus dijaga dan kita ingin memastikan bahwa di tahun 2045 itu Indonesia ditandai oleh keunggulan sumber daya yang baik dan juga sekaligus penguasaan teknologi yang maju juga. Di slide berikutnya jadi lalu untuk keperluan itu Bapak dan Ibu sekalian kami di Bapak Nas itu menyusun RPJMM dengan skenario konsep pembangunan manusia jadi apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh bangsa ini untuk melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang di sini sekali lagi ditegaskan bahwa betapa SDM itu mutlak dan berperan sentral dan akan menjadi pilar penting dalam rangka mendukung produktivitas karena itu di sini di pilar yang tengah itu kita menegaskan betul betapa sangat penting membangun Indonesia yang maju dengan menyiapkan landasan yang tokoh untuk pendidikan termasuk juga pendidikan vokasi pendidikan tinggi penguasaan impact dan inovasi untuk menopang produktivitas ini adalah sentral sekali dan kita tidak bisa menegasikan karena merujuk pada pengalaman negara manapun apakah Korea, apakah China, apakah Jepang yang terdekat saja di Asia bahwa mereka unggul dan maju secara ekonomi tidak lain dan tidak bukan adalah ketika sukses dalam menyiapkan dua hal sekaligus menyiapkan SDM yang berkualitas dan unggul sekaligus juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi jadi inilah titik tolak kita sebagai bangsa untuk bisa maju ke depan nah kita ingin menengok sesungguh ya di slide berikutnya di dalam RPJMN itu juga dalam lima tahun ke depan kita betul-betul ingin di slide berikutnya meletakkan program prioritas produktivitas dan daya saing itu sebagai program unggulan mungkin agak lag ya jadi slide mengikut ini agak lambat jadi yang terpenting untuk mendorong produktivitas itu adalah ini kira-kira memperkuat jadi memantapkan institusi perguruan tinggi sebagai pusat unggulan jadi kita paham betul bahwa perguruan tinggi adalah punya peran yang sangat penting dalam hal produsen ilmu pengetahuan dan juga inokasi teknologi dan itu tidak cukup karena harus juga disertai dengan kemitraan strategis dengan industri kemitraan strategis dengan industri itu dimaksudkan supaya antara lain tadi sektor industri bisa berkontribusi dalam katakanlah misalnya pembiayaan untuk riset-riset inovasi terhenti ya gak bisa bergerak ya riset-riset inovasi dan juga menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN jadi betapa penting menjadikan perguruan tinggi itu sebagai focal point bagi proses knowledge production dan kemudian diikuti dengan scientific development dan teknologi innovation yang itu semuanya tidak mungkin dilakukan secara bersamaan karena kita punya perguruan tinggi dalam jumlahnya sangat banyak sekali ada 4.500 dan kita harus memilih apalagi tadi ada keinginan untuk mengangkat atau meningkatkan peringkat perguruan tinggi yang tentu saja harus dipilih dan kita kira-kira punya 11 PPN badan hukum itu yang mungkin harus diperkuat tapi sesungguhnya juga kita harus punya strategi jangka panjang jadi membangun perguruan tinggi itu secara mungkin berdasarkan cluster gitu perguruan tinggi mana yang sudah mapan dan itu didorong maju kemudian juga kita beralih ke perguruan tinggi perguruan tinggi yang mungkin menengah supaya ini karena ada kaitannya dengan soal disparitas kualitas dan juga kesenjangan partisipasi penduduk usia 19 tahun ke 23 tahun untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi yang baik belum bisa bergerak agak terganggu yang berikutnya itu terkait soal kita ingin melihat langsung lagi di slide berikutnya saja karena ini sudah lewat ini ini profil kita jadi kalau kita ingin mendorong produktivitas maka tidak mungkin dan tidak ada cara lain kita harus memberi kesempatan yang lebih lebar lebih luas pada penduduk Indonesia usia mudah produktif jadi kita sedang membangun landasan yang kokoh untuk penduduk usia sekolah dari 7 sampai 18 tahun untuk wajib belajar 12 tahun itu agar lebih siap masuk perguruan tinggi dan perguruan tinggi diperkuat karena ini profil penduduk Indonesia jadi kita punya dari 268 juta total penduduk Indonesia itu kira-kira 15 tahun ke atas itu ada totalnya 204 juta nah dari 204 juta itu hanya 8,9% saja yang tamat pendidikan tinggi itu perguruan tinggi itu yang kualifikasinya lulus perguruan tinggi jadi sedikit sekali kalau mengikuti piramida penduduk Indonesia berdasarkan kualifikasi pendidikan jadi apa yang bisa kita bayangkan tentu saja ada kelompok-kelompok elit tadi yang mereka yang lulus perguruan tinggi mengajar atau bergerak dalam riset-riset dan juga pengembangan film one tentu saja itu adalah sebagian kecil dan masuk dalam angka yang 8,9% saja 9% itu tapi tentu saja tidak cukup karena kalau sekali lagi merujuk pada pengalaman Korea Korea itu sekarang penduduk usia penduduk berpendidikan tinggi itu sudah 95% jadi mereka sudah ada isu lagi karena tahun 80-an itu mereka sudah selesai penduduk seluruh penduduk Korea Selatan itu tamat sekolah menengah karena itu betul-betul sangat produktif bangsa Korea itu dan ekonominya pun berbasis pada teknologi dan inovasi maka di situ lupa keunggulan kompetitifnya kita ingin memperbaiki profil penduduk Indonesia selain soal yang gambar paling kanan itu antara mereka yang paling kaya dan ke paling miskin pun ada perbedaan yang sangat kacang jadi warna biru yang paling tinggi itu adalah profil penduduk Indonesia yang hanya berpendidikan SD saja dan itu sebagian besar dari mereka adalah kelompok masyarakat miskin jadi kita itu betul-betul dalam lapisan kelompok terpelajar terdidik dalam jumlah yang sangat sedikit dan itu mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan pendorong dan akselerasi bagi kemajuan Indonesia di slide berikutnya dengan profil penduduk yang seperti ini yang mayoritas 65% pendidikan ini itu terkonfirmasi di dalam struktur Angkatan Kerja kita jadi bagaimana kita mendorong produktivitas jika struktur Angkatan Kerja kita 58 kita bulatkan 59% itu berpendidikan hanya SMP ke bawah saja dan itu tentu saja berkonsekuensi pada laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja itu dikonversi dari pendapatan dan karena sebagian besar itu berpendidikan SMP ke bawah maka pendapatannya pun tentu saja berpendapatan kecil saja maka tidak heran jika yang tertinggi di sini laju produktivitas tenaga kerja itu adalah Thailand karena Thailand tantisasi pendidikan tinggi mereka itu sudah 50% 55% kita baru 32% saja jadi ada jarak yang sangat jauh juga jadi sekali lagi statistik tenaga kerja ini mengonfirmasi kualifikasi pendidikan yang rendah menengah atau tinggi itu akan mencerminkan tingkat produktivitas di kita Indonesia 1,4 saja dan kita juga bisa mengelompokkan bahwa sebagian dari angkatan kerja itu masuk di kelompok-kelompok pekerjaan yang kita sebut sebagai blue color jobs jadi kelompok pekerja yang unskilled betul karena kelompok pekerja unskilled maka pendapatan rendah tidak kompetitif dan karena itu maka upahnya pun rendah dan kekuatan pendorong untuk pertumbuhan ekonomi menjadi tidak sebesar jika misalnya mereka dari kelompok yang kependidikan lebih tinggi diselai berikutnya padahal kita dihadapkan pada satu tantangan yang sangat serius juga apa yang kita sebut sebagai transformasi teknologi digital yang melahirkan disrupsi di awal tadi presentasi Pak Rekdom Pak Rekdom dan Pak Rekdom dan juga Pak Dirjen bahwa teknologi digital yang membawa dampak pada perubahan yang sangat mendasar ini banyak juga lapangan-lapangan pekerjaan yang hilang jenis-jenis pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh mesin oleh proses otomasi kita merujuk pada World Economic Forum itu kira-kira sampai dengan tahun 2025 atau 2030 itu kira-kira 85 juta sampai 95 juta jenis lapangan pekerjaan hilang tapi World Economic Forum di Future Jobs itu dalam laporannya mengatakan tidak perlu khawatir juga karena akan muncul juga jenis-jenis pekerjaan baru yang membutuhkan jenis-jenis keterampilan yang berbeda karena itu maka setiap lulusan lembaga pendidikan terlebih lagi adalah pendidikan tinggi yang diperlukan bukan saja semata-mata ijasa bagaimana layaknya yang tadi sebagian juga sudah disinggung oleh Bu Adikud tidak cukup tapi juga adalah harus punya tiga kompetensi sekaligus jadi generis skills ada kognitif skills dan juga yang gabungan antara antara sosial dan soft skills dan juga transferable skills karena hilang dan tumbuh pekerjaan itu bukan saja fenomena sekarang saja itu sejak abad-abad lampau di era revolusi industri di abad 17-18 itu sudah terjadi seperti itu jadi dikatakan ada satu peneliti dan pengarang yang sangat baik ini saya kutipkan saja itu kira-kira rumusannya jadi yang terpenting itu adalah transferable skills setiap orang yang lulus dari kekuatan harus punya keterampilan teknikal yang bisa secara mudah jadi ada adaptabilitas yang lebih cepat terhadap jenis-jenis lapangan pekerjaan yang tadi semula hilang digantikan oleh lapangan pekerjaan yang berbeda berikutnya slide ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi perhatian kita bersama betapa kita menyediakan orang-orang terdidik dan terampil itu sangat penting karena kita beberapa waktu yang lalu juga mendapatkan bisa membaca laporan apakah dari BBC atau Financial Times ada investor-investor yang keluar dari Cina itu itu kan perusahaan-perusahaan multinasional itu kemudian berpindah ke negara-negara lain untuk berinvestasi tapi tidak satupun pergi ke Indonesia mereka pergi ke Vietnam mereka pergi ke Thailand dan juga ke Malaysia apa yang menyebabkan itu Indonesia tidak dijadikan sebagai salah satu tujuan investasi adalah karena Indonesia tidak punya apa yang disebut sebagai tail availability jadi tenaga kerja terampil jadi kalau kita lihat di kotak paling kiri itu yang warna putih itu ada sektor-sektor strategis yang di situ multinasional corporation itu bisa berinvestasi apakah di otomotif transportasi di kimia advanced materials misalnya konsumen kesehatan teknologi informasi dan seterusnya syarat utama faktor utama yang menyebabkan investor asing itu apakah mau berinvestasi ke satu negara itu adalah ada tidak talent availability di negara yang besar kemudian di warna biru dua kotak warna biru itu menunjukkan bahwa ada emerging job roles dan juga emerging skills kita bisa identifikasi itu semuanya terkait dengan teknologi digital dan munculnya industri kreatif ekonomi kreatif yang dicatuk di dalam berbagai macam apa titel-titel pekerjaan yang muncul baru berkembang bersamaan dengan teknologi digital dan tadi menjadi relevan kalau kita bicara soal transferable skills jadi ketampilan yang dengan mudah berpindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain berikutnya nah ini tugas pokok dari perguruan tinggi tentu saja jadi ini apa saya rangkumkan dari pokok-pokok pemikiran dari merujuk kita di undang-undang pendudukan tinggi yang disini dikatakan bahwa fungsi pokok pendidikan tinggi itu adalah jadi agen pendidikan agen penelitian agen transformasi kebudayaan e-tech dan juga agen pembangunan sosial ekonomi tapi itu semuanya yang harus diperhatikan 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 dan juga menampilkan menampilkan capaian-capaian yang sudah sangat bagus yang diraih oleh masing-masing perguruan tinggi di bidang riset-riset inovatif yang kontribusinya itu bisa diperasakan dan menjadi lebih perlu lagi dalam konteks untuk meningkatkan daya saing Bapak dan sekalian di slide berikutnya ini jadi kita ingin menegaskan sekali lagi daya saing itu menjadi penting karena disinilah ketaknya tidak mungkin kita ya kita boleh juga menimbang ulang dan merujuk meninjau kembali pemikiran Pak Habibie itu sebuah bangsa yang maju dan bisa tampil di pentas dunia itu tidak cukup mengandalkan komparatif yang diperlukan adalah komparatif dan kompetitif dan kompetitif itu sekali lagi pilarnya adalah pendidikan tinggi dan riset inovatif ini disini disebutkan bahwa kapabilitas IPTEC dan juga kapasiti for innovation kita melihat menengok disini apa peringkat di daya saing global kita itu tentu saja masih tertinggal dan bagian inilah yang harus kita perbaiki dan sekali lagi kita strategi ke depan adalah dengan memperkuat perguran tinggi yang nanti menjadi motor utama bagi riset-riset yang fatih jadi kalau kita sudah punya PTN badan hukum yang itu kita bertaruh kita meyakini bahwa disana adalah banyak sumber ilmuwan dan juga sumber daya publik yang bisa dimobilisasi secara bersama-sama untuk melakukan invensi dan juga inovasi maka kita beri kesempatan kepada kesebelah perguran tinggi itu sambil juga kita membuka peluang bagi perguran tinggi perguran tinggi yang di tingkat menengah itu untuk juga tumbuh bersamaan kami di Bapak Nasih itu sudah memetakan misalnya di kawasan katakanlah Aceh jadi tidak cukup hanya kita mengandalkan Universitas Sahwala jadi kita harus juga membangun semacam hinterland perguran tinggi di kawasan misalnya Aceh Utara di Lok Sumawi dengan Unimal misalnya atau di Barat Selatan melalui Malaboh misalnya kira-kira seperti itu jadi nanti jadi menyebar kekuatan perguran tinggi itu tumbuh berpusat kalau di Aceh melalui Unsyah tapi kemudian secara bersamaan di beberapa tempat yang lain juga bergerak secara beriringan maju berkembang begitu juga di wilayah Kalimantan Kalimantan itu bahkan sudah membentuk semacam konsorsium perguran tinggi dan sekaligus juga mengembangkan riset-riset inovatif kita sudah kita tentu bersyukur bahwa kerjasama riset-riset inovatif di perguran tinggi di Kalimantan itu sudah antar negara di Eropa maupun juga di Amerika dengan begitu maka kita membuka peluang bagi perguran tinggi domestik itu untuk juga terangkat dengan kerjasama kelembagaan dengan perguran tinggi asing itu itulah strategi jangka panjang dan pelan-pelan mudah-mudahan akan berkontribusi terhadap apa yang kita sebut sebagai kapabilitas dan juga kapasitas inovatif berikutnya Bapak dan sekurang kalian mengapa kita penting mendiskusikan bagian ini karena kita itu diantara riset inovatif penting dan negara yang maju itu ditentukan oleh hasil-hasil risetnya dan rasio riset peneliti kita itu juga terbilang rendah jadi pengembangan bidang ilmu sain keteknikan itu harus juga didorong jadi STEM itu penting untuk dalam rangka memenuhi piramida yang paling kanan itu jadi tidak heran kalau Korea Selatan itu maju besar karena rasio penelitinya itu sudah di atas 8.000 Singapura di atas 7.000 Jepang 5.500 Malaysia 2.500 Indonesia hanya 1.000 saja jadi peneliti per 1 juta penduduk Indonesia jadi bisa dibayangkan makanya tidak heran kalau betul-betul teknologi dan juga innovation driven economic development itu berlaku di negara-negara seperti Korea yang sangat menonjol jadi kalau di tahun 60-an itu kira-kira status ekonomi Korea dan Indonesia itu kurang lebih sama pendapatan perkapitanya juga relatif setara hanya 600 dolar saja begitu memasuki periode baru di awal pertengahan 80-an memasuki awal 90-an itu ada lompatan yang sangat spektakuler dan sekali lagi bahwa teknologi driven atau innovation driven economic development itu menjadi pembeda suatu negara yang maju dan berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang tertinggal atau masih berada di belakang jadi ini penting sekali mengembangkan bidang keilmuan sains ini dan untuk dalam rangka mendorong rasio peneliti Indonesia di slide berikutnya Bapak dan Numbu sekalian di slide berikutnya ini kami ingin menunjukkan saja soal profil mahasiswa dan juga pro-digital jadi mayoritas pro-digital itu masih didominasi sosial humana kita tidak ingin dan tidak bermaksud untuk mempertentangkan bidang ilmu jadi bidang ilmu tetap berkontribusi dalam porsinya bidang ilmu sains sumai neura sama pentingnya dengan bidang ilmu sains keteknikan tidak ada klien keunggulan antar bidang ilmu karena itu adalah otoritas ilmiah yang punya keunggulan masing-masing yang ingin kita mau sampaikan adalah dari total mahasiswa yang 6,5 juta mahasiswa itu kita ingin membagi secara proporsional berdasarkan pada kebutuhan sektor industri mana sesungguhnya dan sektor industri yang memerlukan angkatan kerja atau mungkin juga kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pada keahlian tertentu yang beratnya itu di bidang ilmu apa ini kira-kira nanti sebenarnya baik di perguruan tinggi maupun juga di Direkturan Jenderal Pendidikan Tinggi perlu memetakkan betul antara dua hal jadi economic and industry planning dengan main power planning jadi perencanaan tenaga kerja yang merujuk pada kebutuhan jadi demand analysis itu berdasarkan pada sektor-sektor unggulan apa saja di bidang di industri itu dan juga di ekonomi untuk kemudian bisa dipasok oleh dari sisi sekelainya oleh perguruan tinggi menurut bidang ilmu prodi yang dikembangkan jadi harus ada proporsi berdasarkan pada kajian analisis yang mendalam untuk melihat kecenderungan yang berkembang di sektor industri dan ekonomi itu untuk kemudian sesungguhnya bidang keahlian apa yang harus dikembangkan di perguruan tinggi melalui prodi-prodi di slide berikutnya Bapak dan Ibu sekalian ini yang juga sangat penting untuk mengecek tentang kualitas lulusan dan ini antara lain diukur dengan relevansi jadi relevansi itu menunjukkan sekaligus juga apakah lulusan perguruan tinggi yang bersengkutan itu bermutu atau tidak yang antara lain ditandai oleh apa yang kita sebut sebagai job seeking priorsi jadi jika masa tunggu lulusan itu cepat maka itu menandakan bahwa selain kualitasnya bagus dan juga bahwa perguruan tinggi itu punya reputasi dan yang terpenting itu adalah bahwa ketika mengembangkan bidang ilmu mengembangkan prodi prodi-prodi yang juga adaptif sekaligus juga mengecek muata materi dalam prodi itu berdasar yang tergabung di dalam rancangan kurikulum dengan kebutuhan industri jadi demand analisis itu menjadi penting untuk mengukur bahwa sebuah lulusan perguruan tinggi itu apakah match supaya tidak terjadi mismatch karena kalau kita cek di statistik tenaga kerja kita itu juga banyak lulusan perguruan tinggi yang justru memasuki pasar kerja yang tidak membutuhkan kualifikasi lulusan perguruan tinggi sesungguhnya ini ada dua isu ketersediaan alapan kerja itu dan kondisi ekonomi tentu saja mungkin belum membuka peluang bagi jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi yang bisa diisi oleh lulusan perguruan tinggi mungkin situasi realnya seperti itu jadi perlu juga di cek ulang melalui suatu analisis yang lebih mendalam lagi ini untuk memastikan bahwa sebuah perguruan tinggi dianggap bagus bila lulusannya relevan dan lulusan relevan itu job seeking periodnya itu lebih pendek dan dia langsung lebih masuk ke pasak kerja dengan tingkat kemampuan menyelesaikan diri dengan jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan di sektor ekonomi dan sektor industri yang terakhir ini yang terkait soal produktivitas tadi yang tadi juga disebut bahwa sudah sangat kaya hasil-hasil risetnya itu dan juga publikasi tapi publikasi tidak cukup tidak boleh berhenti tadi ada klaim bahwa betapa sudah sangat unggul tapi ini kita juga harus membaca agak lebih cermat ini karena publikasi ini mencatur juga proseding jadi proseding ada di dalam sini ada juga tidak semata-mata artikel yang terremot di dalam jurnal ilmiah juga ada kumpulan hasil seminar itu dan kemudian dikompilasi dibukukan dan masuk di bagian sini karena itu menjadi terkonfirmasi juga di grafik paling kanan itu meskipun produktivitas tinggi tapi sitasinya justru turun dan itu hampir di semua negara juga jadi tentu saja terkait soal kualitas dari artikel yang diterbitkan di di jurnal itu tapi sekali lagi tidak cukup dan penting kami setuju bahwa yang disampaikan oleh Pak Rektor dan juga Pak Rektor bahwa yang diperlukan itu adalah riset inovatif dan hilirisasi jadi temuan-temuan riset di laboratorium itu harus bisa atau punya nilai komersial melalui proses hilirisasi dan itu pentingnya kemitraan dengan industri dengan sektor swasta itu untuk memastikan bahwa hasil riset tidak berhenti hanya jadi laporan tidak berhenti hanya perhitungan di laboratorium saja tapi juga bisa diaplikasikan sebagai bagian dari produk-produk komersial yang layak pasang slide berikutnya ini terakhir yang soal kebijakan Bapak dan sekalian kami di Bapak Nas itu sudah membuat pengelompokan kira-kira ke depan itu harus melakukan apa jadi ini kami ingin memperkuat perguran tinggi sebagai produsen kiptec dan inovasi dan pusat kundulan dan itu harus dilakukan dengan cara misalnya pengembangan konsorsium riset pengembangan konsorsium riset itu bisa dengan memperkuat atau merintis kerjasama antara lembaga-lembaga riset baik antara perbuan tinggi domestik maupun perbuan tinggi luar negeri yang kemudian juga disesuaikan dengan ini karena arahnya juga untuk mendorong pembangunan daerah untuk mengatasi regional inequality karena itu perguruan tinggi perguruan tinggi daerah juga diharapkan bisa menjadi kekuatan akselerasi bagi pembangunan daerah bidang-bidang keilmuan produsen yang dikembangkan di setiap perguruan tinggi di masing-masing daerah itu juga disesuaikan dengan bidang-bidang keunggulan yang sesuai dengan strategi pembangunan wilayahan dan yang berikutnya kerjasama perguruan tinggi industri pemerintah itu penting karena ini adalah skema triple helix menjadi penting pula kita menegaskan ini hal yang baru jadi penegasan difrensiasi misi kami sudah berbicara juga dengan Pak Dirjen Dikti dan tim di Kementerian Diktu bahwa kita ini mau mengembangkan perguruan tinggi jenis apa saja di sini dikatakan research university teaching university dan juga vocational university sekali lagi ini adalah cara kita merespon kebutuhan yang berkembang di dunia di luar termasuk juga pembiayaan perguruan tinggi melalui investment fund kalau kita meniru pada perguruan tinggi di Amerika misalnya orang-orang kaya orang-orang para bermawan bisa saja dikumpulkan dan mendonesikan dana untuk pengembangan perguruan tinggi di dalam rangka ini atau penguatan itu jadi mobilisasi dana publik ringkasnya itu selain juga kita mengembangkan tadi bidang-bidang keilmuan yang diperlukan dan sekali lagi bahwa STEM itu penting prodi-prodi adaptif itu diperlukan dan mudah-mudahan dengan begitu maka kualitas lulusan perguruan tinggi menjadi semakin membaik bersamaan juga kita juga berkepentingan pendidikan tinggi itu jangan hanya yang berkualitas untuk PTN saja jadi paling kanan paling kiri atas itu kita juga berkepentingan untuk memperkuat kelembagaan perguruan tinggi itu bahkan perguruan tinggi swasta kita semua paham yang pernah belajar di luar negeri itu sekolah-sekolah yang bagus universitas-universitas yang bagus itu justru sebagian besar itu adalah universitas yang bersuasa dan karena tadi itu kemampuan memobilisasi dana publik melalui Endowment Fund itu yang unggul di perguruan tinggi di luar negeri Bapak dan Ibu sekalian inilah kira-kira yang terpikirkan dan yang tercantum di dalam strategi dan kebijakan ke depan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang disusun oleh Bapak Penas dan kemudian sudah diterbitkan melalui perpres yang berlaku selama lima tahun ke depan saya kira itu Pak Moderator Bapak-Bapak Reto Pak Dirjen yang sudah dan juga Pak Kertum IKU mohon maaf bila ada yang liwa atau mungkin tidak tepat dalam menyampaikan terima kasih selamat sore Assalamualaikum Masih mute itu Pak Sekjen Pak Moderator masih mute ini langsung saja mungkin kepada pertanyaan karena keterbatasan waktu ini sangat banyak sekali pertanyaan dan apresiasi dari peserta webinar ini tidak mungkin semuanya disampaikan mungkin nanti tiap narasumber satu pertanyaan saja kami pilihkan dan ini langsung yang pertama untuk Pak Amih langsung yang Bapak Nas nah ini ada pertanyaan dari Pak Khairul Anam kepada Pak Amih Al-Humami bagaimana Bapak Nas dalam hal ini program action yang direncanakan dalam rangka meningkatkan daya saing serta kemandirian di bidang pendidikan tentunya mulai pemanfaatan IPTEC secara bertanggung jawab mohon pencerahannya Mangga Amih langsung ya ya terima kasih Pak Khairul Anam jadi kami itu sudah secara intensif karena Bapak Nas itu Kementerian BPN Bapak Nas itu selaku institusi pemerintah yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga pemerintah jadi kami berkepentingan betul dan sudah mulai berbicara dan juga intensif melakukan dialog itu dengan apakah Menteri Perekonomian Menteri Perindustrian dan juga terlebih lagi adalah Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi BRIN karena keempat institusi kementerian inilah yang menjadi leading sector atau leading institution dalam rangka membantu kita itu strategi ke depan meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi jadi tentu saja dimotori oleh Kementerian Dikud melalui Pak Dirjen Pendidikan Tinggi tadi itu jadi kami mengawal betul bahwa program-program yang sudah disusun terutama yang diajukan oleh Direkturak Jenderal Pendidikan Tinggi antara lain itu adalah berkait soal ini apa kerjasama tadi terutama dan kerjasama kelembagaan itu kerjasama kelembagaan baik dan ini terutama terutama adalah dengan perguruan tinggi perguruan luar negeri saya kira kita tidak membayangkan apa namanya dulu itu kerjasama itu berlangsung sedemikian tidak semasif sekarang jadi itu terbatas sekali jadi yang saya ingat itu hanya di perguruan tinggi tertentu saja misalnya apakah di ITB atau di UGM kita mungkin masih ingat di UGM itu punya satu pusat studi kependudukan atau demografi waktu itu yang dipimpin oleh Profesor Masri Singarimbun misalnya itu kira-kira setara dengan pusat kajian yang terjadi di apakah di John Hopkins atau di 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 Cornell ini ada kesempatan yang sangat bagus karena kajian kewilayahan yang itu bertumbuh pada perguruan tinggi di Asia itu kan sangat tumbuh pesat dan orang itu justru memilihnya itu ke Malaysia atau juga ke Singapura atau juga sebagian ke Thailand mungkin ada bagusnya juga kita sekali lagi bertumbuh ke beberapa perguruan tinggi saja di Indonesia tadi disebutkan bahwa yang masuk peringkat beberapa perguruan tinggi dalam kategori 300-400an kita itu di tahun 2018 itu hampir masuk 200 itu 201 saja dikurang satu saja waktu itu UI kalau sudah pernah pengalaman dekat begitu itu artinya bahwa kita secara internasional itu punya reputasi perguruan tinggi kita itu kalau kita mencontoh strategi seperti NUS itu pintar sekali NUS itu jadi tahu bahwa kajian kewilayahan itu berpindah ke Asia Tenggara itu NUS itu seolah-olah memindahkan saja proyek Indonesia di Cornell itu dipindahkan ke NUS tentu saja butuh investasi yang sangat besar untuk seperti itu jadi kita mungkin dari sisi pembiayaan tidak bisa tidak mencukupi jadi dengan cara tadi saja strategi bertahap dengan memperkuat pembagaan perguruan tinggi di perguruan tinggi tertentu untuk kemudian nanti bisa menjadi kekuatan pendorong bagi perguruan tinggi yang lain yang juga mati bersamaan juga dengan kementerian-kementerian yang bisa memfasilitasi untuk kerjasama karena sudah sangat banyak juga apakah dengan Leiden dengan Amsterdam dengan beberapa perguruan tinggi di Amerika misalnya di John Hopkins itu ada yang sudah berkerjasama dengan Pak kalau salah di UGM itu itu akan artinya berarti kita sebagai institusi itu mulai mendapatkan internasional acknowledgement itu kita manfaatkan untuk kemudian juga merintis diperluas dan dikembangkan itu yang bisa saya respon Pak moderator terima kasih terima kasih Pak Ami untuk selanjutnya pertanyaan ditujukan ke Propopi ini pertanyaan dari Pak Asep Mahput dari Untan Universitas Tadulako salut dan bangga dari apa yang dipaparkan merupakan ide dan gagasan besar dan sangat membuka wawasan berpikir hanya bagaimana mensinergikan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri terima kasih Pak Sekjen pertanyaan dari Untan Tadulako ini tantangan yang di depan mata perlu segera untuk diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan industri yang saat ini menghadapi COVID-19 industri apa saja yang memang boleh dikatakan melakukan penutupan untuk produksi melakukan penutupan usaha kemudian industri-industri apa saja yang saat ini melesat karena kebutuhan kebutuhan SDM-nya dengan kompetensi yang baru tadi yang berbasis kecerdasan artifisial kemudian dengan mampu menggunakan berbagai pengembangan software kemudian information technology lainnya ini perlu dilakukan satu mapping kita ketahui bahwa industri itu ada empat kluster ada industri genetik genetik industri itu seperti industri pertanian perkebunan peternakan selama ini di Indonesia untuk peternakan impor 100% mungkin sebagian peternakan industri peternakan itu betul-betul intinya trading kita tidak memiliki katakanlah BUMN yang memang khusus untuk yang peternakan jadi industri genetik ini apakah menyerap membutuhkan lulusan dari perguan tinggi industri pertanian industri pertanian di bawah kementerian BUMN itu ada PT Pertani kemudian ada Sang Hyang Seri kemudian juga tadi untuk yang diperikanan samudera BUMN samudera apakah itu dibutuhkan atau tidak jadi dari 118 BUMN yang ada ini mana yang betul-betul membutuhkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya kemudian apakah kita memiliki mapping badan usaha milik swasta yang saat ini juga jumlahnya sangat banyak kemudian berapa jumlah kebutuhan untuk lulusan yang bisa diserap ke dalam pasar tersebut jadi industri genetik itu adalah industri pertanian kemudian akuakultur kemudian juga yang tadi peternakan peternakan ini mayoritas untuk kebutuhan daging sapi impor kalau yang untuk dikelola oleh petani itu adalah bantuan apakah memang bisa memenuhi atau tidak tentu ini perlu harus dilakukan pengukuran-pengukuran kemudian industri yang kedua itu adalah industri ekstraktif industri ekstraktif itu seperti industri pertambangan perminyakan galian ini juga ada swasta ada juga di bawah kementerian BUMN apakah memang betul di saat COVID-19 ini dan juga setahun ke depan dua tahun ke depan lima tahun ke depan dibutuhkan lulusan-lulusan yang memang bisa masuk ke dalam industri ini baik untuk yang industri hulu sampai kehilirnya dari sisi pasokan kemudian produksi distribusi sampai pada tingkat konsumsi kemudian industri manufaktur industri manufaktur apa yang terjadi perubahan secara drastis di zaman COVID-19 dan juga yang kedepannya industri manufaktur itu macam-macam industri makanan makanan dari bahan baku menjadi barang jadi misalnya dari kedelai kemudian menjadi mie instan kemudian dari gandum menjadi tepung terigu kemudian dari biji besi menjadi metal kemudian dari pengolahan minuman semua yang memang masuk kategori industri pengolahan dari zaman COVID-19 ini tadi hasil survei ditunjukkan terjadi yang namanya trend konflik trend konflik ini karena rebutan sumber daya sumber daya mana yang saat ini memang dibutuhkan apakah para petani di Indonesia itu masih bisa bercocok tanam kemudian menjual produk-produknya tidak ada hambatan pada saat zaman COVID-19 ini atau ternyata kita melakukan proses pengimporan kebutuhan-kebutuhan untuk masyarakat ini nah itu jadi untuk industri manufaktur itu bisa diklasifikasikan lagi ya dikategorikan lagi dilakukan mappingan mana yang memang betul-betul yang dibutuhkan oleh industri tadi dikatakan oleh Pak Dr. Ami bagaimana ternyata program studi yang ada di Indonesia ini lebih banyak sosial humanoranya untuk yang sains teknologi engineering sampai math itu masih dikatakan sedikit karena memang berat sekarang bila pemerintah Indonesia melalui kementerian BAPENAS atau kementerian lainnya membuat regulasi untuk industri hulu invention dan juga penemuan-penemuan itu adalah di sisi sistemnya kemudian basis risetnya juga diperkuat itu adalah untuk tulang pungguk tonggak 5 sampai 10 tahun yang ke depannya karena kalau terlalu banyak yang sosial manuara nanti untuk masuk ke dalam lapangan kerja kemudian industri yang keempat itu adalah servis jadi industri jasa industri jasa itu ada dua jenis ada industri yang berbasis equipment seperti industri broadcasting kemudian transportasi itu yang membutuhkan perangkat telekomunikasi kemudian industri yang berbasis jasa yang berbasis pada manusia seperti dosen dokter pengacara kemudian juga nurse misalnya nurse saja perawat apakah di jaman COVID-19 ini jumlah kebutuhan perawat di seluruh dunia ini meningkat atau tidak seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang mampu mencetak lulusan yang memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan di pasar dunia seperti misalnya tenaga kerja internasional yang bekerja di Dubai kemudian di Jepang untuk perawat kemudian juga di negara-negara Timur Tengah yang mayoritas berasal dari Indonesia kemudian juga awak buah kapal yang bekerja di perusahaan cruise line tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah pangan pekerjaan yang memang bisa diberikan untuk lulusan seperti itu apakah harus lulusan perubahan tinggi tentu ini harus dilakukan reorientasi dilakukan mapping untuk link and match tadi mungkin Pak Ketum tahu sebagai pengusaha tentang kebutuhannya apa sih kekurangan lulusan kita ada asosiasi pengusaha Indonesia yang terdiri dari pengusaha-pengusaha bisa melakukan mapping tentang skill yang dibutuhkan oleh industri saat ini jadi dengan adanya COVID-19 ini dimana mahasiswa tidak bisa melakukan praktek pemagangan di tempat-tempat yang real yang sebenarnya harus skill apa yang harus disiapkan untuk mereka dari sejumlah program studi yang ada kalau program studi yang langsung skill itu seperti informatika computer science mereka bisa langsung praktek bekerja tapi untuk beberapa yang katakanlah masih berbentuk knowledge ini bagaimana caranya bahwa pasar yang di lapangan itu membutuhkannya adalah kemampuan untuk membuat website membuat chatbot kemudian yang memang skillnya adalah mengoperasikan perangkat-perangkat yang berbasis teknologi ini perlu dilakukan pengukuran mapping sehingga situasi yang saat ini itu bisa diantisipasi dengan cepat dan bukan hanya di Indonesia saja terjadi di banyak negara dan bagaimana caranya untuk penanggulangan penanggulangan tentang pengangguran yang secara sistematis secara sistematis masif sekarang ini pun juga menjadi permasalahan PR-PR yang berkelanjutan kemudian kita masih juga mengharapkan tentang reopening ini berdampak secara sistematis terhadap perbaikan perekonomian yang ada dengan syarat publik masyarakat mengikuti protokol yang ada protokol kesehatan yang ada itu adalah cuci tangan sesering mungkin menjaga kesehatan terhindar menggunakan masker kemudian membawa disinfektan pada saat kita keluar mau duduk di tempat umum harus dilap-lap dulu karena untuk menghindarkan jadi bila publik ini mematuhi tentang protokol kesehatan diharapkan yang namanya pembukaan reopening karena lockdown karena work from home itu bisa ada peningkatan yang semakin baik jadi terjadi penurunan jumlah yang terkena covid nah bagaimana disini peran perubahan tinggi mampu melakukan respon yang sangat cepat khususnya adalah kita perlu juga mengukur diri dari jumlah dosen yang ada jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan berapa persen yang memang siap untuk berubah drastis dengan situasi lingkungan ini misalnya dengan menggunakan perangkat teknologi saja apakah bisa dijawab oleh kita kita tidak Pak Rektor bisa gak dijawab bahwa seluruh dosen ini memang siap menggunakan perangkat aplikasi dan menghadapi situasi yang memang saat ini memang harus dicarikan solusinya nah jadi kembali pertanyaan tadi tentang link and match di masa covid ini adalah itu adalah tugas kita bersama tugas kita bersama duduk bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk melakukan mapping dan juga tadi bagaimana caranya untuk mewujudkan digital magang ya magang digital dimana dicangkokkan mahasiswa-mahasiswa dengan beberapa profesional yang ada di perusahaan untuk mempelajari apa yang terjadi ini mungkin modelnya juga perlu dilakukan pengujian sehingga ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan yang terpenting ini adalah hasil survei mengatakan Pricewater Cooper melakukan survei kepada CEO hambatan terbesar ini adalah over regulation jadi sudah saatnya semua institusi melepaskan hambatan-hambatan yang berdampak terhadap melambannya proses untuk peningkatan kompetensi mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan ini melepaskan hambatan-hambatan di antara perguran tinggi untuk saling bisa meningkatkan mobilitas untuk saling belajar bagaimana misalnya mengembangkan hybrid courses yang mana untuk program studi katakanlah program studi di manajemen bisa mengambil mata kuliah yang bobotnya lebih besar ke informatik analitik kecerdasan kecerdasan artifisial kemudian juga bagaimana untuk dari program studi pertanian bisa ngambil sekian pertemuan ke materi-materi memang dibutuhkan saat ini seperti digital marketing yang saat ini butuhkan untuk memasarkan produk-produk hasil karya dan ini dalam rangka untuk lebih responsif untuk mengantisipasi ini jadi sudah saatnya untuk mampu beradaptasi dengan melepaskan hambatan-hambatan yang ada bila tidak ini akan tertinggal akan tertinggal tadi kan sudah dipetakan hasil survei yang menunjukkan bagaimana kesiapan perguran tinggi untuk minimal untuk memfasilitasi student kita dengan equipment yang mumpuni bahkan ada fasilitas semungkinkah layanan untuk dipinjamkannya laptop mungkin perangkat bagi yang tidak mampu mungkin itu jawaban sebentar Pak Sekjen terima kasih Prof. Popi untuk selanjutnya pertanyaan ditujukan ke Pak Rektor Universitas Air Langga ini Pak Rektor pertanyaan dari Ibu Rohmawati dari Universitas Negeri Malang kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Air Langga untuk mewujudkan The Real University salah satu komponen adalah excellent quality bagaimana cara menumbuhkan budaya mutu akademik perguruan tinggi sehingga kualitas bukan hanya diukur dari output namun juga outcome Rektor silakan Oke terima kasih jadi Bapak Ibu para senior khususnya saya hormati sebelum ke pertanyaan saya ingin juga menambahkan satu hal yang mungkin juga bagian dari pertanyaan saya ke Pak Direktur berkaitan dengan bagaimana sesenengahnya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan industri saya pernah membayangkan Pak Direktur bahwa karena di perguruan tinggi ada lembaga riset sementara seringkali juga di banyak lembaga baik pemerintah maupun juga bisnis juga punya lembaga riset and development sendiri tentu tentu kita ingin ada kekuatan yang super yang bisa memaksa dan mendorong agar integrasi antara industri dan perguruan tinggi itu berjalan dengan baik bukan hanya pentahelix bagaimana konsep yang selama ini ada tetapi hubungan yang langsung dan pembagian pembagian tugas jadi misalnya kenapa tidak lembaga-lembaga riset and development pada setiap perusahaan itu langsung di handle ditangani oleh perguruan tinggi misalnya sehingga perusahaan juga tidak perlu meng-hire tenaga-tenaga khusus untuk riset dan pengembangan sementara kami di perguruan tinggi juga bisa lebih akses lagi untuk melakukan banyak inovasi atau apapun namanya sehingga paling tidak di BUMN BUMN itu riset and development menurut saya tidak perlu membuat sendiri tapi perlu diintegrasikan dengan perguruan tinggi yang ada saya pikir perguruan tinggi juga siap untuk bisa melakukan hal yang kurang lebih sama nah berkaitan dengan kualitas tentu ada banyak hal yang perlu mendapatkan pertimbangan yang pertama adalah harus ada desain desain pendidikan mulai dari perencanaannya nanti kemudian inputnya sampai dengan nanti di output dan outcome-nya itu semua harus sudah teridentifikasi dan dirancang sedemikian lupa ini menjadi penting karena desain pendidikan itu akan mengarahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai outcome tertentu dari misalnya berkaitan dengan outcome tentu posisi sekarang sudah sangat berbeda antara output dan atau maksud orang belajar pada tahun 70-an 80-an 90-an dengan sekarang kalau dulu perguruan tinggi masih sangat sedikit daya tampungnya juga masih sangat sedikit mungkin lulusannya itu sudah sangat-sangat jelas sepokoknya lulus perguruan tinggi itu biasanya akan terserap oleh pasar sekarang tidak orang masuk ke perguruan tinggi itu mempunyai minat dan tujuan serta ke depannya profesi yang mungkin berbeda-beda tidak semua yang masuk perguruan tinggi itu mau menjadi ilmi-ilmuan sementara kalau tahun 50-an masuk perguruan tinggi itu pasti akan menjadi ilmuan sekarang S1 itu tidak semuanya ilmuan ada yang ingin jadi pengusaha ada yang ingin jadi peneliti ada yang ingin jadi pegawai profesional ada yang ingin macam-macam sehingga rancangan-rancangan output ini menurut saya harus di identifikasi output atau outcome ini harus juga di identifikasi dalam rancangan pendidikan kita hal hasil kemudian menurut saya output ke depannya misalnya skripsi karena tidak semua orang lulusan S1 pengen menjadi ilmuwan ya skripsinya harus dimodifikasi orang-orang yang kemudian pengennya jadi pegawai biasa saja profesional ya sudah bentuknya jangan skripsi yang sangat ilmiah yang bikin pendidikan tidak kelar-kelar itu karena skripsi nanti akan tidak digunakan ketika mereka bekerja misalnya sehingga karya-karya akhir itu nanti harus disesuaikan juga dengan outcome yang diinginkan akan sangat banyak mungkin hanya akan ada 10% yang misalnya diperkirakan akan melanjutkan ke S2 dan kemudian doktor menjadi ilmuwan itu yang dihariskan bikin tesis atau bikin skripsi sementara mereka-mereka yang pengennya jadi pegawai profesional tentu kita fasilitasi dengan misalnya cukup dengan pengalaman magang tertentu dan kemudian membuat laporan magangnya itu sudah setara dengan skripsi sementara mereka-mereka yang ingin menjadi wirausahawan misalnya maka tugas akhirnya adalah projek-projek yang berkaitan dengan usaha-usaha itu sekecil apapun dan itu harus kita akui sebagai bagian dari tugas akhir yang bersangkutan dengan pola begini tentu kualitas atau outcome dari proses pendidikan tinggi itu akan lebih mudah terserap oleh pasar karena tidak semuanya numpuk ke skripsi yang kemudian bebet ilmiahnya menjadi terlalu tinggi aspek praktisnya menjadi agak-agak berkurang nah kaitannya dengan kualitas menurut saya ini perlu mendapatkan perhatian skema atau rancangan atau rancang bangun dari istilah kita barangkali arsitektur dari pendidikan tinggi kita mulai dari orang masuk perencanaannya sampai dengan nanti mereka keluar seperti apa itu unsur penting yang menurut saya harus disiapkan oleh perubahan tinggi yang kedua tentu saja yang dominan adalah ketersediaan sumber daya manusia terutama para dosen yang mempunyai atau memenuhi kualifikasi tertentu karena tadi outputnya atau outcome-nya sangat beragam tentu dibutuhkan dosen-dosen yang juga mempunyai spesifikasi yang terkait dengan itu mereka-mereka yang ingin jadi researcher peneliti maka dosen pembelingnya dan pengajarnya harus banyak diambilkan dari para akademisi sementara mereka-mereka yang nanti ingin menjadi wirausahawan maka sumber daya manusia dan dosennya juga harus banyak melibatkan para wirausahawan termasuk mereka yang kemudian ingin menjadi pegawai juga demikian menurut saya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan zaman serta tuntutan outcome ini yang menurut saya harus disiapkan dengan sebaik-baiknya artinya mau lagi tidak harus dokter tidak harus peneliti tidak harus apa tapi harus sesuai dengan rancang bangun atau rancangan dari pendidikan yang diambil atau disepakati atau dipilih oleh pergeruan tinggi yang bersangkutan menurut saya menurut saya halal yang perlu mendapatkan perhatian SDM kita itu mohon maaf sangat luar biasa terutama ini perlu mendapatkan perhatian pekerjaannya banyak sekali sehingga mereka tidak sempat melakukan proses dengan baik sementara mereka juga masih harus memikirkan dapur yang saya tidak tahu seringkali mungkin tidak ngebul sehingga yang kini-kini juga menurut saya perlu mendapatkan perhatian lebih kita berharap SDM di pergeruan tinggi itu bisa fokus berkontribusi pada pergeruan tinggi dan tidak perlu memikir yang lain-lain lagi untuk terutama berkaitan dengan kesejahteraan mereka nampaknya dibandingkan dengan Amerika dibandingkan dengan Malaysia masih sangat jauh terutama ada aspek kesejahteraannya sehingga tentu ini juga akan berimbas pada aspek kualitas dari proses belajar proses research yang ada di pergeruan tinggi itu kecuali bagi pergeruan tinggi yang memang bonek beda lagi ini kan untuk hal yang berkaitan dengan bagaimana agar kualitas itu kemudian sampai pada outcome bukan hanya di terima kasih Pak moderator Pak Sekjen dan Bapak Ibu semuanya serta tentu para partisipan dari forum atau meeting pada sore hari ini terima kasih terima kasih Pak Rektor Unair selanjutnya pertanyaan untuk Pak Rektor Upi dari Ahmad Bayu Aryawan UHO Universitas Haluuleo Kendari Mohon izin bertanya untuk Prof Solehuddin pengalaman masa riset skripsi saat masa pandemik ini membuat layanan laboratorium menjadi berhenti sementara dan dapat dilakukan apabila waktu mulai normal dengan menerapkan protokol kesehatan pertanyaannya apakah solusi yang tepat dalam melancarkan riset penelitian masa pandemik agar berlangsung percepatan dan masa belajar yang selesai tepat waktu Pak Rektor nama persilah terima kasih pertanyaannya sementara ini karena memang kita mengutamakan masalah kesehatan maka kita hanya mengizinkan riset-riset yang memang tidak melanggar protokol kesehatan nah untuk sementara ini pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan interaksi langsung termasuk di dalam penyelesaian mata kuliah ini masih tertunda memang Prof. Didin namun demikian saya kira mudah-mudahan seperti kebijakan Pak Dirjen tadi kita perhatikan betul memang sementara ini di UPI pun itu masih ada mata-mata kuliah yang tertunda terutama yang terkait dengan masalah pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan praktek laboratorium jadi sampai sekarang memang masih ada yang tertunda nah mudah-mudahan mudah-mudahan ini penanganan COVID bisa semakin baik sehingga hal-hal seperti ini ini bisa segera diselesaikan dan kalaupun nanti kita akan mencoba menyelesaikan hal-hal ini ini perseratan-perseratan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya 3C itu nah akan kita perhatikan betul Pak 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 Dirjen Panitia ini jadi apa yang close apa itu tadi itu kasus berkatan crowded apalagi close proximity dan close apa itu yang kerumbunan itu nah itu kita hindarkan betul jadi terus terang saja UPI masih mengalami kendala sehingga sekarang masih terbatas pada penyelesaian-penyelesaian skripsi yang tidak menuntut apa itu kontak fisik yang secara ini kebijakan kedua adalah kita juga mentolelir atau mempersilahkan para resetser itu sekarang untuk menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang Pak Profesor ya itulah barangkali sementara ini kebijakan yang diambil oleh UPI sehingga memang masih ada PR yang tertunda yaitu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di lab tapi mudah-mudahan 1-2 bulan ini bisa diselesaikan terima kasih Pak Rektor UPI kalau sedikit saya tidak terkait dengan pertanyaan saya hanya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor UNER tadi pikiran beliau itu sangat ideal itu kalau perguruan tinggi dengan dunia industri itu bergandengan tangan sesuai dengan tupoksinya Pak Rektor langkah indahnya kelihatannya kalau ini bisa terjelma tapi faktanya ini saya baru 2 hari jadi Rektor Pak jadi saya coba lihat struktur apa itu keuangan di UPI saya lihat begitu tidak ideal Pak Rektor saya itu sebetulnya sudah mencanangkan sekarang berbagai aktivitas yang mencoba mengkawinkan perguruan tinggi dengan perusahaan hanya memang tidak ideal seperti yang diinikan oleh Pak Rektor tadi karena setelah saya mencoba melangkahkan kaki saya ke dunia agak luar ternyata banyak diantara mereka itu yang memang berkehendak berminat untuk kerjasama dengan perguruan tinggi dengan kita dengan UPI ini sejumlah perusahaan itu sudah oke hanya tidak ideal seperti yang diinikan oleh Pak Rektor kalau tadi kan Pak Rektor risetnya lah kita yang ini mereka yang ini saya itu agak terjun ke dunia itunya Pak tapi memang berkerjasama dengan dengan perusahaan real gitu ini sekarang ini karena kalau tidak demikian ya ini UPI tertinggal terus-tertinggal aja Pak Rektor saya harus berlari sehingga sehingga apa ya jargon saya itu kita harus keluar dari dari box yang yang selama ini membelenggu kita nah itulah yang yang saya akan lakukan sebetulnya gitu ya dan ini juga merupakan upaya perkawinan suci mudah-mudahan suci Pak Rektor Insya Allah antara kita dengan dunia industri dan ini juga nanti keuntungannya itu adalah bahwa kita juga akan mendapat keuntungan-keuntungan yang bukan hanya finansial tapi juga mungkin ada semacam apa itu corporate culture yang mungkin mengalir ke perguruan tinggi diharapkan seperti itu sehingga ini bisa meningkatkan produktivitas kita di perguruan tinggi di samping juga mungkin nanti ada dukungan-dukungan finansial yang bisa secara segera kita peroleh nah ini saya itu sebenarnya sedang berpikir ke arah sana hanya tadi indah sekali kalau yang disampaikan oleh Pak Rektor dan ini sangat sejalan Pak Rektor itu dengan Pak Erick Thohir itu Pak Erick Thohir itu begitu kan ngapain perusahaan katanya turisir-turisir kan ada perguruan tinggi hanya sayangnya itu belum sampai ke UPI lah kalau ke UNER mungkin sudah banyak Pak Rektor kan ada Pak Enggar sama Pak Ami Pak Enggar sama Pak Ami siap lagi salam Pak Rektor terima kasih Pak Rektor mungkin saya tidak menyimpulkan hanya ada sedikit saja catatan bahwa pendidikan tinggi dan IPTEC bisa terus meningkatkan kontribusinya dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa apalagi kalau kita lihat masa pandemi ini atau Pak Dirjen Diti tadi justru dengan masa pandemi ini inovasi-inovasi justru pada keluar hasil-hasil inovasi pada keluar dan dapat diproduksi serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara nah mungkin kondisi seperti ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan atau jangan-jangan ini kalau dalam kondisi dalam tanda kutip terpaksa sehingga keluarlah berbagai inovasi yang sangat dibutuhkan baik dunia industri maupun perusahaan akhirnya bekerjasama dengan baik untuk menghilirisasi inovasi-inovasi terutama di bidang kesehatan seperti APD dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sebesar-besarnya dan juga pada pihak-pihak yang terkait seperti Rektorat IKA dan Pumas UPI dan tentunya Bapak Ketua Umum IKA yang selalu mensupport dan mungkin ada penutup dari Pak Ketua Umum Mangak Pak Ketua Umum ya terima kasih Pak Sekjen dan Bapak-Bapak dan Ibu narasumber saya langsung saja ini ada satu hal yang konkret tadi yang menjadi kerisauan dari Pak Rektor dan juga kepada Pak Rektor Universitas Erlangga Pak tidak terlalu sulit untuk kita menjalin kerjasama tetapi yang menjadi persoalan adalah setiap universitas setiap perguruan tinggi tolong tentukan apa yang menjadi kehususan atau spesialisasinya ambillah contoh berangkali Ibu Poppy bisa menjelaskan kalau kita mau tanya perguruan tinggi di Amerika misalnya untuk accounting mana sih yang terbaik maka kita bisa gampang men-search bahwa Texas Austin kemudian kedua Illinois sekarang kalau kami mau bekerjasama melakukan penelitian baik dari perusahaan maupun juga dari pemerintahan dari kementerian misalnya kalau kita mau untuk perikanan misalnya dari kementerian KKP ke perguruan tinggi mana semua bisa semua mau tetapi kalau bisa ada 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 kehususan yang 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 terbaik untuk disini satu dua tiga adalah perguruan tinggi mana berangkali ini akan lebih baik sehingga keterkaitan atau keterkaitan perguruan tinggi nanti dengan industri dan juga di pemerintahan itu akan lebih mudah kita kita tautkan satu dengan yang lain kita juga nanti memohon atau meminta nanti secara khusus dengan Pak Rektor UPI mari kita tentukan yang mana ya kalau UPI sebenarnya sudah pasti LPTK ini kita juga harus menggugat kembali bahwa LPTK di dalam undang-undang Sistiknas harusnya mendapatkan porsi yang lebih yang secara spesifik harus dimuat tetapi lepas dari situ karena ini sudah menjadi universitas sekali lagi Pak Pak Rektor Universitas Erlangga saya akan mudah dalam kondisi nanti yang setelah kembali normal menuju ke normal kami akan mengendorse kemana ke industri apa dengan Erlangga industri apa dengan ITS dengan ITB tentu dengan perguruan tinggi saya dengan UPI nanti kami akan besarkan secara khusus sekali lagi terima kasih dan saya tadi menyerap benar mendengar banyak dan saya belajar banyak terima kasih Bapak-Bapak dan Pak Sekden saya laku moderator saya kembalikan terima kasih Pak Ketua Umum sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber Bapak Ketua Umum dan juga para peserta webinar semuanya kita tutup kesempatan webinar hari ini dengan ucapan hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam terima kasih terima kasih 11 atau 11 jam biasanya itu bedanya iya 11 jam Pak Rektor Alangga terima kasih banyak sudah berkenan sami-sami terima kasih semuanya sukses semuanya terima kasih terima kasih Pak Ternun mohon izin untuk Alhamdulillah untuk semuanya Assalamualaikum 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 Terima kasih.